Bocah sakti jilid tiga. Anak muda itu tercengang sebentaran. Belum sempat ia menanya, go at go sudah tarik tangannya si anak muda. Mari kita duduk-duduk kongkong katanya. Ruangan itu perabotannya cukup mewah, figura-figura dengan lukisan indah tergantung pada dinding-dinding sehingga menarik selera tetamu. Pot-pot kembang diatur rapi sekali, siliran angin yang masuk dari jendela meniup harumnya, mewangi masuk ke hidung. Go at go ojak kue e chugie duduk di atas bangku panjang yang beralaskan bahan yang empuk, yang ditempatkan di bawah jendela yang menghadap ke taman bunga. Adik gie, kata go at go, setelah mereka pada duduk. Sekarang aku tahu asal usulmu. Kau bukankah anaknya bibisan dari Hoa Siang? Kue e chugie ketawa. Kau benar, cici sahutnya. Di mana adanya paman siu? Aku ingin lekas sampaikan pemberian selamat ibuku dan menanya keselamatannya. Sabar adik gie, kata go at go. Segera ayah akan keluar, dia sekarang masih repot dengan pekerjaannya. Terpaksa kue e chugie layani si nona kongkong. Sudah tentu ngobrolnya urusan famili di antara mereka. Go at go berkali-kali menyatakan ia ingin ketemu bibinya, ibu kue e chugie. Katanya, sejak ibunya meninggal, ia tidak pernah ketemu lagi dengan ibunya kue e chugie yang pindah ke Hoa Siang dari Hoa Im. Kiranya ibu kue e chugie itu ada saudara piawa dari Teng Siu, ayahnya go at go bernama Tio Leng San yang menikah dengan Bian Chiang kue e eng siang, salah satu jago terkemuka dalam kalangan Kang Ou. Ketika masih di Hoa Im, meskipun ada tersangkut famili, kue e eng siang tidak suka bergaul dengan Teng Siu. Ia tidak suka akan pergaulannya Teng Siu dengan orang-orang dari kalangan tidak benar terutama ia benci akan kepandainya Teng Siu membuat racun dipakai membantu orang-orang jahat. Pernah eng siang satu kali menasehati Teng Siu untuk jangan bergaul dengan kawanan penjahat dan kepandainya membuat racun sebaiknya disalurkan untuk kebaikan menolong orang saki. Tapi nasihat eng siang tidak digubris, malah selanjutnya perbuatannya makin mencolok di matla eng siang. Untuk menghindarkan bentrokan di antara famili sendiri, maka eng siang ajak istrinya pindah ke Hoa Siang, suatu kota di mana ia dilahirkan. Pada waktu kepindahan itu, kue e chugie baru berumur lima tahun. Demikian, sewaktu mengobrol Goat Goh mencoba menarik hatinya kue e chugie dengan aksi genitnya. Tiap sebentar ia pegang tangan si pemuda, mengasih lewangan untuk si pemuda berbuat kurang ajar terhadap dirinya. Tapi pancingannya itu ternyata tidak berhasil, malah dari berani melayani bicara, kelihatannya kue e chugie menjadi takut melihat kegenitan Teng Goat Goh. Si Nona jadi tidak sabaran, kenapa seng korban begini alot. Ia mengundang saudara piaw itu untuk minum arak yang barusan dibawakan oleh pelayannya. Untuk membuat cici piawnya senang, kue e chugie tidak menolak. Tapi ketika ia minum baru tiga sloki, ia rasakan matanya berkunang-kunang. Matanya pun dirasakan seperti mau mengantuk. Seketika ia tak dapat menahan badannya lagi. Ia rubuh celentang di atas bangku panjang yang didudukinya. Hihihi, chugie, kedengaran Goat Goh ketawa, waktu melihat korbannya rubuh. Pipi Goat Goh kemerah-merahan karena pengaruh arak yang diminum barusan membuat si Nona kelihatan tambah cantik dan menggiurkan. Cuma sayang kecantikannya ini dibikin suram oleh perbuatannya yang tidak bagus. Goat Goh bangkit dari duduknya, menghampiri si pemuda yang sudah tidur nyenyak tampaknya. Ia tak dapat menahan rindu hatinya yang meluap seketika. Maka ia lantas menubruk, memeluk chugie dan mencium pipinya. Plak. Plak tiba-tiba terdengar suara pipi ditampar. Ternyata pipi yang ditampar itu adalah pipinya si Nona Goat Goh yang segera melepaskan pelukannya dan lompat mundur seraya pegangi kedua pipinya yang panas bekas tamparan serta ia rasakan ada giginya yang rontok. Anak kurang ajar bentkannya. Kau berani tampar aku berbareng ia menerjang chugie yang tengah mencelat bangun dari rebahnya. Sambil memutar tubuh, chugie sambuti serangan Goat Goh. Tangan kanan si Nona kena dipegang, dipelintir hingga Goat Goh berkau-kau kesakitan menangis. Ketika Goat Goh terima kabar dari pelayannya ada satu tama muda cakap mencari ayahnya, lantas ia menduga akan dirinya kwe chugie yang datang. Ia mengintip ketika chugie diajak masuk oleh pelayan. Benar saja ia lihat si pemuda yang dirindukannya. Ia tidak jadi mengabarkan pada ayahnya yang waktu itu sedang dalam kamar laboratoriumnya memasak obat. Pikirnya, ia akan layani sendiri dahulu, belakangan baru diberitahukan pada ayahnya. Tidak lupa ia siapkan arak yang dicampuri Beng Hon Yee semacam obat tidur, maksudnya kalau dengan kecantikan dan kegenitannya ia tak berhasil menjaring si anak muda, ia mau bikin chugie menjadi mabuk dan tertidur dan selanjutnya ia boleh buat sesukanya atas tubuhnya chugie. Ia pesan pelayannya untuk membawakan arak dan sedikit. Hidangan keluar kalau mereka sedang asik bercakap-cakap. Ia menggunakan tempat arak yang mempunyai dua aliran, yaitu suatu aliran untuk arak biasa dan satu aliran lagi untuk arak yang dicampuri obat tidur. Caranya Goat Goa untuk menjaring korbannya memang amat rapih. Tapi ia tidak memperhitungkan bahwa chugie ada jago muda yang lihai. Ketika chugie merasakan gejala tidak baik dari pengaruh arak, segera ia gunakan lukangnya yang tinggi untuk mendesak arak yang diminumnya itu keluar dari lubang-lubang peluh, keringat. Ia pura-pura seperti benar-benar ia kena pengaruhnya arak. Setelah melenggut sejenak, ia rubuhkan dirinya di atas bangku panjang yang didudukinya itu. Ketika merasa dirinya dipeluk dan diciumi Goat Goa, bukannya ia menyambut dengan mesra, sebaliknya ia menjadi marah. Bau harum dari tubuhnya Goat Goa yang menembus ke dalam lubang hidungnya tidak ia hiraukan, tangannya segera melayang dan menampar keras juga sampai giginya sinona ada beberapa yang rontok. Selagi mencoba bangun, ia tahu dirinya diserang Goat Goa. Dengan sekali badannya berputar, ia sudah dapat menyambuti serangan si nona dan tangannya Goat Goa kena dicekal, dipelintir hingga nona genit itu jadi berkau-kau kesakitan. Cugiye wataknya halus. Kalau tadi ia menampar itu dilakukan saking tak dapat menahan marahnya. Kini marahnya sudah hilang. Melihat Goat Goa berkau-kau kesakitan, ia lepaskan. Tangannya sambil berkata, Cici, perbuatanmu bikin aku jadi lupa. Harap perbuatanmu ini kau tidak ulangi lagi berbareng Cugiye putar tubuhnya. Dengan beberapa lompatan saja ia sudah berada di pintu pekarangan. Goat Goa melenggak. Cepat ia memburu, ia hendak memanggil balik tapi tak dapat keluar suara dari mulutnya. Ia malu. Ia hanya menyaksikan si anak muda melenyapkan diri di balik pintu pekarangan. Sambil membetulkan pakaian dan rambutnya yang kusut, Goat Goa bantingkan diri di atas bangku panjang tadi yang membuat riwayatnya tak terlupakan olehnya sampai kemudian ia merubah dirinya menjadi Ang Hoa Lobo, si nenek bunga merah. Di lain pihak, Kim Nimau tidak kenal apa artinya bisa. Ia diajari oleh Goat Goa sampai pandai tapi kemudian rusak mukanya karena hembusan obat yang dimasak sehingga ia belakangan berubah menjadi Kim Popo. Setelah mukanya jadi jelek tidak karuan, Siau Culeng yang cakep telah meninggalkannya, ikut Goat Goa. Belakangan Nona Goat Goa juga mukanya rusak akibat racun. Buat bikin Siau Culeng tidak meninggalkan dirinya, Goat Goa sudah gasak mukanya si cakep dengan bisa, sehingga lebih jelek dari mukanya Goat Goa. Si Arjuna tidak laku lagi di kalangan perempuan baik-baik. Oleh karenanya ia sangat setia pada Ang Hoa Lobo alias Teng Goat Goa, puteri kesayangan dari Hoa Im Tok Jin Teng Siu. Kisah cinta segitiga antara Kim Popo alias Kim Niu, Siau Culeng si Arjuna dan Ang Hoa Lobo alias Teng Goat Goa ramai dan menarik untuk ditutupkan dan ini kita akan ceritakan di sebelah belakang. Sekarang, mari kita balik kepada Kim Popo yang bersua kembali dengan The Sam yang menjadi idaman hatinya di waktu Kim Niu belum berubah menjadi Kim Popo. The Sam ketika kabur dari rumah perguruannya karena sudah memukul para Siau Culeng yang menjadi suhengnya, ia terus berkelana di kalangan Kang O, Sungai Telaga, mencari pengalaman. Ia beruntung ketemu dengan salah seorang Tojin, imam. Ia mengajarkan ilmu Tong Paikong, ilmu lengan sakti, ialah kalau lengan kanan diulur memanjang sementara lengan kirinya mengkeret pendek. Dengan kepandainya ini, ia dapat menjagoi meskipun seringkali juga ia kena dipecundangi lawannya. The Sam sudah lama tidak ketemu muka dengan Kim Popo sejak ia kabut dari rumah perguruan baru sekarang ia berjumpa pula. Ia kenali Kim Popo sebagai bekas ia punya Kim Niu adalah dari suaranya dan potongan tubuhnya yang selama ini tak dapat dilupakan olehnya. Ia tahu, memang Kim Popo bukannya Kim Niu dahulu yang cantik menarik. Sekarang mukanya sudah rusak. Ini ia dapat tahu dari kenalan-kenalannya yang dahulu tinggalnya tidak berjauhan dari rumah si tongkat sakti Kong Tekliang. Ia merasa kasihan atas nasib bekas kekasihnya. Ia mencari-cari, sampai hari itu dengan secara kebetulan ia ketemukan bekas darlingnya sedang minum air selokan. Setelah memperhatikan lebih tegas, baharulah ia berani ketawa di belakangnya Kim Popo yang tengah minum air kali dan cacapi kepalanya supaya adem. Mari kita ngobrol di bawah pohon itu, kata The Sam Seraya. Tuntun tangannya Kim Popo yang jinak sekali bagaimana kucing peliharaan. Di bawah pohon mereka ngobrol saling menuturkan pengalamannya masing-masing sambil ketawa riang gembira. Inilah mungkin kejadian yang pertama kali dialami si nenek sejak Kim Popo meninggalkan rumahnya di Hoa Im. Koko, aku sekarang sudah jelek begini, apakah kau masih mencintai aku? Kata Kim Popo setelah sejenak percakapan mereka terhenti. Adik Kim, sahut The Sam, suaranya mengasihi hingga membuat Kim Popo terkenang akan masa lampau di waktu berkasih-kasihan di taman bunga. Kau terlalu memandang rendah akan cintaku. Meskipun mukamu sudah rusak, aku tetap mencintaimu sambung The Sam. Merasa lega hatinya Kim Popo mendengar kata-kata itu. Menyesal ia tidak dapat hidup bersuami-istri dengan The Sam. Kalau tidak, tidaklah ia mengalami penghidupan yang gagal total seperti sekarang ini. Kim Popo tundukkan kepala lalu menatap wajahnya The Sam, tersenyum ia tapi sudah tentu senyumannya senyuman istimewa karena giginya sudah tinggal beberapa buah saja. Terdengar di lain saat Kim Popo menghela nafas. Ya, seng tempo sudah membuat kita sama-sama tua, kata Kim Popo, sahuranya berubah. Tak perlu kita berdendang asmara lagi. Mari kita bicarakan urusan penting. The Sam melonggo mendengar kata-kata Kim Popo. Ia tidak menyangka perubahan sikap si nenek akan begitu cepat. Ia menanya, urusan apa yang kau maksudkan penting, adik Kim? Kim Popo lalu menceritakan bahwa barusan ia kehilangan barang berharga dirampas oleh si Tauto beranting-anting emas. Ia amat penasaran. Sebab selain barangnya yang penting kena dirampas, juga ia sudah kena dijemur dua jam lamanya. Ah, kau berurusan dengan dia tanya The Sam, Romanya seperti yang terkejut. Memangnya kenapa, siapa dia si balik menanya Kim Popo. Ah, adik Kim, sahut The Sam. Dia sangat lihai. Orang tidak tahu siapa namanya, tapi orang kenal julukannya Kim Wan Tauto, Tauto beranting-anting emas. Dia bukan saja lihai ilmu silatnya tapi senjata rahasianya di kedua telinganya. Kalau sudah dilepas, tiada seorang pun korbannya yang dapat lolos dari sasarannya. The Sam cerita benar. Senjata rahasia Kim Wan dari si Tauto ada sangat hebat sebab dilepas dengan tenaga dalam. Sampai di mana tingginya luakan si Tauto dapat diukur dari kepandainya melepas senjata rahasia itu. Dan ia dapat kendalikan yaitu bisa enteng, bisa setengah berat dan berat waktu ia menghajar orang. Pukulan enteng seperti yang dibikin terkulai Kim Popo, setengah berat bikin orang terus pingsan. Yang berat bisa bikin korbannya terus tidak bangun lagi alias jiwanya melayang untuk menghadap Giam Loong, Raja Hirat. Dia begitu lihai. Kim Popo menghela nafas. Habislah. Pengharapanku untuk dapat merebut barangku yang sangat penting itu. Barang apa sebenarnya yang dirampas Kim Wan Tauto Tanya The Sen? Barang itu adalah menjadi rebutan oleh kalangan Buen, rimba persilatan, pada dewasa ini, menerangkan Kim Popo. Apakah itu The Sen ingin tahu? Barang itu adalah sebuah buku mungil yang bernama Tiamhiyat Pitkoat, pelajaran ilmu menotok jalan darah yang luar biasa pentingnya bagi setiap dunia persilatan, kata Kim Popo. The Sen kerutkan keningnya, ia tundukkan kepala, berpikir, lalu menanya, sampai begitu penting, bukankah setiap orang yang pandai ilmu silat dapat menotok kelawan dengan baik? Kau jangan meremehkan Tiamhiyat Pitkoat. Ia dikarang oleh satu ahli totok kenamaan, Delengtong namanya, orang dari Provinsi Soatang. Pada zamannya, yaitu 80 tahun berselang, Delengtong tidak menemukan tandingan dalam ilmu totokan jalan darah. Banyak orang kepingin berguru padanya tapi dia tolak. Dia tidak mau menerima murid. Hanya dia ada lepas kata kalau dia sudah tidak ada dalam dunia, di belakang hari orang akan menemui bukunya yang dinamai Tiamhiyat, kalau orang itu memang berjodoh untuk menjadi muridnya. Muridnya. Kau tidak tahu, Koko. Buku itu memuat tiga macam ilmu totokan. Kecuali pelajaran menotok jalan darah menggunakan satu sampai dua jari dari dekat, dalam bukunya ada disebut menotok dari jauh dengan menyentil batu kecil dan kebasan tangan baju. Malah, yang penting, totokan Delengtong dapat dikendalikan berat entengnya dengan jitu sekali, demikian Kim Popo menutur. Aha, aku juga orang Sider. Siapa tahu ada jodoh mendapatkan buku itu, kata Desem kegirangan sambil tepuk-tepuk pahanya. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Tanya Kim Popo heran. Aku Sider dan Delengtong juga Sider. Kita sama-sama Sider. Tidak mustahil kalau barangnya Delengtong diwariskan padaku, bukan sahut Desem. Ia menutup kata-katanya sambil terus tarik tangannya si nenek diajak pergi. Mari kita susul Kim Wan Tauto. Ia mengajak Kim Popo. Kau bilang Kim Wan Tauto lihai. Bagaimana kau dapat merebut kembali? Tiam Hiat Pitkoat dari tangannya. Tanya Kim Popo sangsi. Ah, itu urusan belakangan. Mari kita susul. Nanti dia keburu sudah jalan jauh. Sukar kita mencarinya. Sahut Desem, ia pun berbareng gerakan kakinya mengajak Kim Popo berlalu dari situ. Kim Popo tak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali mengikuti bekas kekasihnya itu. Malah diam-diam hatinya merasa girang Desem sudah mau bantu ia merebut pulang buku pelajaran ilmu menotok itu. Apa Desem berhasil atau tidak? Pikirnya, itu bagaimana nanti saja. Ia percaya bekas kekasihnya itu sudah mempunyai akal untuk merebut kembali buku mungil itu. Bila dilihat Desem demikian nafsu mengajak ia menyusul Kim Wan Tauto. Kita tinggalkan dahulu Kim Popo dan Desem yang menyusul Kim Wan Tauto. Kita balik kepada Loin. Bagaimana si bocah itu? Apakah diabinasa akibat gebukan Ang Hoa Lobo yang dilakukan dengan sepenuh tenaga? Loin dibawa masuk ke dalam sebuah rumah yang dibangun dari bambu dengan separuh batu. Cukup besar rumah itu dan mempunyai pekarangan depan belakang. Loin diletakkan di sebuah balai-balai dengan kasar sekali oleh Siao Chuleng yang sangat membenci bocah itu. Keadaan Loin masih belum sadarkan diri. Kenapa Ang Hoa Lobo begitu kejam menghajar bebukong anak kecil dengan menggunakan tenaga penuh? Itu ada sebabnya. Siao Chuleng ketika pulang habis dipecundangi oleh Loin telah mengadu pada Ang Hoa Lobo tentang munculnya satu bocah luar biasa. Ia telah dipecundangi dengan hanya kegesitan saja, malahan pukulan gunturnya yang menghancurkan batu gunung tidak mempandihadapkan pada si bocah. Ang Hoa Lobo tertawa terkekeh mendengar penuturannya si iblis buntung, yang alisnya dibuntungi oleh Ang Hoa Lobo. Sama anak kecil kau kalah, bagaimana kau hadapi anak gede? Tanda tanya kata Ang Hoa Lobo seraya mencertawakan Siao Chuleng. Kau tidak tahu, Cici, sahut Siao Chuleng. Setelah aku rubuh, dia menantang, katanya, iblis gila, kau boleh datangkan iblis temanmu. Biar segerobah aku tidak takut, nah, ini kan satu hinaan bagi kita. Mana boleh anak yang masih ingusan di umar ngaco begitu. Siao Chuleng mulai menghasut, ketika melihat Ang Hoa Lobo tidak mau meladani pengaduannya. Mendengar kata-kata si iblis alis buntung, tampak Ang Hoa Lobo kerutkan alisnya, apakah benar? Kata-katamu tanyanya kemudian. Kenapa tidak benar? Memangnya aku mau ambil untung dari perkataanku yang tidak benar. Aku bicara yang benar, buat apa timbulkan yang tidak betulnya rocos Siao Chuleng, mukanya kelihatan sungguh-sungguh. Anak bandel. Masa dia berani omong besar kata si nenek, mulai marah dia. Siao Chuleng lalu cerita, Luin selain kepandainya hebat juga mempunyai tentara kera dan burung Raja Wali. Kalau tidak dibokong, jangan harap bisa menowelnya, apalagi untuk menangkapnya. Dia mesti sudah makan buah jejit goat gau, kalau tidak tentu tidak begitu hebat. Disebutnya buah jejit goat gau, mendadak saja Ang Hoa Lobo. Berjingkrak. Sudah lama ia mendengar akan khasiatnya buah itu. Maka juga ia sudah mencari dari satu ke lain gunung. Sekarang, buah itu sudah dimakan si anak kecil. Di mana ia bisa dapatkan pula dalam daerah pegunungan di situ yang sangat luas. Ia benci kepada orang yang sudah mendahului ia memakan buah yang ia idam-idamkan. Maka setelah berjingkrak, ia berkata pada Siao Chuleng, di mana kita bisa menemui dia? Tidak, tidak bisa kita menemui dia begitu saja. Dia luar biasa kepandayanya, apalagi dia mempunyai Raja Wali dan tentara keranya yang melindungi. Habis, bagaimana tanya si nenek, Jerry juga mendengar kata-kata si iblis. Dia mesti dibokong. Kita harus mengatur perangkap yang dia tidak curiga sama sekali. Asal sudah ada kesempatan, kau harus menghajar dia sepenuh tenaga. Sebab tanpa tenaga penuh mana dia bisa rubuh karena dia sudah makan buah jitgoatgau, tenaga dalamnya tentu bukan main hebatnya demikian Siao Chuleng mengajukan usulnya yang kejam. Tapi memang si iblis benar. Tidak mudah lain ditakluki dengan cuma mengadu silat. Sebab anak itu sudah lihai sekali ditambah dengan tentara kera dan Raja Walinya. Si nenek percaya akan kata-katanya seng suami di luar kawin. Maka mereka lalu berdamai soal pasang perangkap dalam menangkap si bocah. Begitulah, hari itu rupanya lain dilanggar apes, sial. Maka ia. Sudah masuk perangkap yang diatur oleh Ang Hoa Lobo dan Siao Chuleng. Untung lorin tenaga dalamnya sudah hebat berkat makan buah jitgoatgau, kalau saja kejadian itu sebelum ia makan buah, bisa celaka 2x13. Pasti isi perutnya ambrol dan nyawanya melayang seketika menerima pukulan hebat dari Ang Hoa Lobo. Ia hanya merasakan dadanya sesak tiba-tiba, tubuhnya dirasakan lumpuh. Maka ia rubuh pingsan setelah mengeluarkan jeritan. Juga loin masih untung jiwanya tidak sampai melayang karena Ang Hoa Lobo menyetop tendangan Siao Chuleng yang kedua kali. Kalau sampai kakinya si iblis bekerja, rasanya loin sudah tidak bernyawa ketika itu. Si iblis alis buntung sangat benci loin, tentu tendangannya yang kedua kali jauh lebih berat dari yang pertama, yang cuma terpental tidak seberapa jauh. Ketika meletakkan loin di balai-balai, Siao Chuleng dapat lihat pedang pendek dipinggang si bocah, lalu diloloskan kemudian diserahkan pada Ang Hoa Lobo sambil berkata, Ini, kepunyaan dia. Ang Hoa Lobo menyambuti, lalu dihunus pedang pendek yang bobotnya sangat enteng itu lalu diperiksa. Di atas badan pedang tidak ada apa-apanya yang aneh, tapi ketika diselidiki gagangnya, Ang Hoa Lobo dapat melihat huruf-huruf kecil yang berbunyi, Kwee Chugie Toan Kiam atau pedang pendek kepunyaan Kwee Chugie. Betul, betul punya dia tanya Siao Chuleng yang sedari tadi mengawasi Ang Hoa Lobo memeriksa pedang pendek itu. Si nenek tidak menjawab, ia hanya angguk-anggukan kepala atas pertanyaan si orang Sisiau. Si iblis kelihatannya agak cemburuan juga melihat si nenek yang begitu kesem-sem memandangi pedang di tangannya. Hektometer. Dia keturunannya. Ang Hoa Lobo tiba-tiba menggerutu sendirian setelah lama ia memandangi pedang di tangannya. Dia keturunannya, buat apa dikasih hidup. Mampu sih saja kata Siao Chuleng mendengar Ang Hoa Lobo menggerutu sendirian. Jangan, aku ada jalan, sahup Tang Hoa Lobo. Jalan bagaimana tanya Siao Chuleng tidak sabaran kelihatannya. Kita bikin rusak mukanya, jawab si nenek. Bagus. Mari kita mulai, kata Siao Chuleng. Ia menkera kilat saja berurusan dengan Ang Hoa Lobo sebab si nenek sering berubah-ubah pikirannya. Ia mendesak karena ingin lekas-lekas apa yang Ang Hoa Lobo kata, segera dilaksanakan. Ia seperti membenci sampai tujuh turunan Loen saja. Siao Chuleng mengambil pisau, bersiap-siap untuk merusak mukanya Loen. Bukan begitu caranya, kata Ang Hoa Lobo seraya goyang-goyang tangannya. Habis, kau mau pakai apa? Tanya Siao Chuleng. Ang Hoa Lobo tidak menjawab. Sebaliknya dari kantongnya ia keluarkan sebungkus obat. Ambil air ia memerintah Siao Chuleng. Segera permintaan si nenek dipenuhi. Si iblis mengambil air dalam gelas. Ang Hoa Lobo menyambuti air dalam gelas itu ia buang ke lantai sampai tinggal seperluannya, lalu obat yang berupa bubuk berwarna hitam ia masukkan dalam gelas, diaduk kira satu menit. Kemudian ia suruh Siao Chuleng ambil sobekan kain. Ketika barang yang diminta diberikan, ia lalu robek seperlunya untuk digunakan sebagai kuas. Obat hitam itu ia polesi pada bagian mukaloin, dari jidat terus sampai ke dagu. Hanya bagian leher dan kuping tidak diganggu. Sebentar saja mukaloin yang putih cakap berubah menjadi hitam legam seperti Zuarte Piet, Si Piet Hitam, Kacung Sinterklas. Setelah selesai, tiba-tiba si nenek berkokokan ketawa. Nah, inilah pembalasanku. Aku mau lihat, tanpa diundang dia akan datang berlutut di hadapanku untuk minta-minta dikasihani. Ia berkata bangga. Siao Chuleng bingung. Apa yang si nenek sebenarnya maksudkan dengan kata-katanya? Ia lalu menanya, apa yang kau maksudkan dengan kata-katamu, Cici? Hehehe anhoa lobo ketawa. Aku bikin anaknya begini. Kalau bapakannya tahu tentu dia bakal mencari aku. Dia tentu datang berlutut di hadapanku untuk minta obat pemusnahnya, jangan sampai anaknya yang cakap ini mempunyai dua muka. Baru sekarang Siao Chuleng mengerti maksudnya si nenek. Kiranya anhoa lobo hendak membuat malu Kwee Chugie. Dengan bikin wajah lain berubah hitam, Kwee Chugie pasti mengerti siapa punya perbuatan. Orang Sikwee itu tentu akan mencari anhoa lobo untuk menolong anaknya, minta belas kasihannya si nenek supaya anhoa lobo mengembalikan wajah anaknya pada keadaan semula. Anghoa lobo alias Tenggoatgo sampai saat itu masih merasa penasaran pada Kwee Chugie yang sudah menampar pipinya dua kali sehingga beberapa giginya pada rontok dan sekarang ia sudah hompong. Sekarang kita mau apakan dia tanya Siao Chuleng. Masukkan jadi satu dengan si Sunda Cilik, sahup tanghoa lobo. Siao Chuleng sangsi tampaknya, ia berdiri saja menjublek. Kau masih belum mau bawa dia pergi, mau tunggu apa si nenek membentak. Tapi Cici, tapi. Si iblis terhenti bicaranya ketika si nenek kembang merah memotong. Tapi, tapi apa? Lekas kerjakan. Tanda seru. Aku khawatir kejadian selanjutnya, jawab si iblis alis buntung. Ia beranikan hati mendebat tanghoa lobo. Binatang kecil ini sangat hebat tenaga dalamnya. Sebentar kalau dia sudah siuman, apakah dia tidak ngamuk? Ngamuk? Hehehe si nenek kembang merah ketawa. Sudah tidak ambrol isi perutnya menahan pukulanku, sudah bagus. Mau ngamuk? HMM. Aku mau lihat. Lekas kerjakan perintahku, jangan banyak cincong. Siaw Chuleng tak berani banyak kata. Ia lalu angkat tubuhnya Loin, dipondong di bawah ke kamar belakang. Kedalam mana, tubuhnya Loin menggelinding karena diletakkan oleh Siaw Chuleng separuh dilemparkan. Iblis, kau bawa masuk apa kesini bentak seorang anak perempuan kecil yang ada dalam kamar itu ketika melihat pintu kamar dibukan dan tubuh Loin diletakkan di lantai separuh dilemparkan. Sambil menutup pintu kamar lagi, Siaw Chuleng menjawab, Sundal Cilik, kau tak usah kesepian lagi. Sekarang ditemani si setan cilik. Hahaha. Si iblis berkata-kata sambil meninggalkan kamar itu yang merupakan kamar tahanan rupanya. Memang, kamar itu boleh disebut kamar tahanan sebab dalam kamar itu ada disekap seorang gadis cilik umur kira-kira belum 15 tahun, jadi lebih tua dari Loin yang usianya baru memasuki tahun ke-14. Dalam ruangan itu yang lumayan juga lebarnya, mendapat penerangan dari sela jeruji-jeruji jendela kecil yang kokoh dan kuat dari bambu pilihan. Tidak ada perabotan di dalam situ kecuali balai-balai yang muat dua orang serta bangku dan mojanya yang sudah riot. Tampak si nona kecil berdiri tertegun melihat tamu datang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Rambutnya si darah cilik yang dikepang dua tampak sudah awut-awutan, romannya lesu dan pucat tapi tidak mempengaruhi air mukanya yang jernih, ramai dengan senyum dikulum. Pelan-pelan ia jalan menghampiri tubuhnya Loin. Ia jongkok di sampingnya lalu memandang parasnya Loin. Hatinya merasa geli, ia ketawa melihat mukanya Loin yang hitam legam. Diusap-usap pipi Loin, kemudian melihat pada tangannya yang barusan dipakai meraba. Oh, kenapa tidak hitam? Ia menduga, tadinya wajah hitam itu disengaja si bocah dengan mengolesi mukanya dengan arang hitam legam. Selama itu, Loin tidak berkutik. Digoyang-goyang badannya, tapi Loin tetap tak sadarkan diri. Mulai curiga hatinya si darah cilik, lalu ia tekuk lututnya, lengkungkan badannya, telinganya dipasang di atas dada Loin. Ia dapatkan si bocah masih ada nepasnya. Ia periksa keadaan Loin lebih jauh, keculai mukanya hitam, tidak kedapatan tanda-tanda bekas dianiaya. Ketika ia gerakan kakinya hendak jongkok pula, tiba-tiba ia rasakan kakinya lemas dan jatuh ke depan di atas tubuhnya Loin. Selagi ia berusaha hendak bangun, tiba-tiba ia mendengar suara dari sebelah luar kamar, Eng Lian, kau masih tetap membandel? Lihat itu setan cilik contohnya. Selain aku tidak kasih makan kau, juga aku akan bikin mukamu yang cantik jadi berubah hitam seperti si setan cilik. Hehehe. Tanda petik. Darah cilik itu yang ternyata bernama Eng Lian kenali suaranya Ang Hoa Lobo yang berkata-kata tadi. Tampak ia menggertak giginya, tangannya yang kecil mungil mengepal keras, rupanya ia sangat marah. Sekarang ia mengerti, yang membuat wajah anak itu hitam adalah si nenek kembang merah. Siapa yang mau berurusan denganmu, nenek jahat sahut Eng Lian kemudian. Hehehe. Bagus, baru tiga hari aku hukum kau tidak makan. Kalau kau masih tetap membandel, hem. Aku kasih tempo tiga hari lagi untuk kau pikir-pikir. Kalau sampai temponya kau masih tetap membandel, jangan salahkan si nenek bila berbuat kejam. Pikirkanlah demikian si nenek mengancam. Eng Lian tidak maulah deni Ang Hoa Lobo sampai nenek itu meninggalkan kamar itu. Tidak terdapat jawaban dari sebelah dalam. Si darah cilik sudah tiga hari dihukum tidak makan oleh Ang Hoa Lobo, pantasan kakinya lemas. Dalam bingung, apa yang akan ia buat menghadapi Loin yang masih pingsan, sedang perutnya sudah sangat lapar, tiba-tiba Eng Lian dia bikin terkejut dengan diceploskannya benda-benda bundar melalui sela-sela jeruji jendela. Ia merayap menghampiri salah satu benda itu, kiranya itu ada buah-buah yang diceploskan dari sebelah luar. Siapa yang mengirimnya? Matanya mengawasi kejurusan jendela, ia melihat ada dua ekor kera di sana, sedang repot menceplos-ceploskan buah-buahan. Dalam herannya, ia ingin mendekati dua kera itu tapi ia tak dapat bangun karena kakinya amat lemas. Dua kera itu, sudah tentu pembaca dapat menebaknya siapa. Sebab mereka tidak lain adalah Pek Gan dan Pek Tau, si monyet mata putih dan kepala putih yang menjadi kesayangannya Loin. Mereka melihat tuannya dibawa masuk ke dalam rumah itu terus mengintip akan segala tindak tanduknya Siau Culeng dengan Ang Hoa Lobo. Setelah Tau yang Loin ditempatkan dalam kamar belakang, mereka lantas mencari buah-buahan di sekitar tempat itu untuk dipersembahkan kepada majikannya. Tapi mereka tidak tahu kalau Loin dalam keadaan pingsan. Mereka hanya mengira bahwa majikannya itu sedang tidur nyenyak. Anglian dapat pungut salah satu buah dan dimakannya. Ia rasakan manis dan enak. Ia lalu makan lagi beberapa buah untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Benar-benar ia rasakan buah-buah yang dimakan istimewa. Kecuali manis dan lezat, setelah masuk ke dalam perut telah menimbulkan reaksi tubuh menjadi sedar dan kuat. Bukan main girangnya Anglian ketika ia tahu kakinya sudah dapat digerakkan lagi dengan leluasa. Ia lantas kumpulkan buah-buah itu supaya nanti jangan sampai ketahuan oleh dua iblis yang hendak merong-gerongnya. Hari berikutnya, Anglian repot menerima kiriman dari pek, gan dan pek, atau lucu laga lagunya dua kera itu hingga. Hingga Anglian merasa suka dan sayang. Ia sendiri tidak mengerti kenapa dua monyet itu begitu baik mau mengirimkan buah-buahan kepadanya yang dalam kesukaran. Ia belum tahu. Kalau dua kera itu mengirim buah-buahan bukan untuk diatapi untuk majikannya, Loin, yang Anglian tidak tahu anak itu siapa namanya dan datang dari mana. Sambil melahap buah semacam jambu, Anglian memandangi wajah Loin. Pikirnya, anak ini parasnya cakap sayang dibuat hitam oleh si nenek jahat. Apakah warna hitam yang melekat itu nanti dapat dicuci dan parasnya anak cakap itu kembali pada asalnya? Ia tanya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ia dibikin kegirangan melihat Loin pelan-pelan telah membuka matanya. Saking girangnya sampai ia lempar buah yang dimakannya dan tangannya yang kecil halus memegang pipinya Loin, menanya, Oh, adik, aku sudah siuman? Enak betul tidurmu. Lucu kelakuannya Anglian. Ia kira Loin tidur nyenyak. Ia tidak tahu kalau Loin menderita pukulan dasyat. Loin heran, matanya kecap-kecip memandang Englian. Pikirnya, apakah ia sedang mimpi atau sudah berada di lain dunia? Kenapa ada anak perempuan di sampingnya? Ia angkat tangan kanannya, jari telunjuknya dimasukkan dalam mulutnya, digigit, Au, tentu saja ia berjengkit kesakitan. Hai 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 anak tolol. Kenapa menggigit jari sendiri Englian ketawa, melihat Loin tersakitan menggigit jarinya barusan. Kau siapa? Cicitanya Loin, lemah suaranya. Aku Englian, kau sendiri siapa balik menanyasi darah cilik, lucu lagaknya. Oh, enci Lian. Loin terus bungkam. Hei, hei, kenapa kau tidak sebutkan namamu? kata Englian seraya menggoyang-goyang lengan Loin yang tak kala itu sudah mau meramkan matanya lagi. Loin kembali membuka matanya, ia tersenyum mengawasi si nona cilik. Apa sih yang dilihat kata Englian ketika mereka beradu pandangan sambil mencibirkan bibirnya yang mungil? Enci Lian, aku ini berada di mana? Tanya Loin, tidak melayani orang mencibirkan bibirnya. Dalam kamar tahanan, sahut Englian singkat, dongkol rupanya dia. Loin terkejut. Ia coba gerakan badannya untuk bangun, tapi belum bisa. Sebab seluruh badannya dirasakan lemas. Penaga raksasanya entah pergi ke mana. Ia heran, ke mana perginya tenaganya yang dasyat. Lantas dia ingat akan kejadian ketika bertemu dengan si nenek di rimba bambu. Bagaimana ia dibokong? Pikirnya, mungkin gebukan si nenek yang menyebabkan hilang tenaganya. Buktinya, ia peras tenaga dalamnya, bukannya berhasil malah bobokongnya dirasakan sakit bekas gebukan si nenek. Jahat. Ia mengerondeng, perlahan suaranya. Perlahan suaranya tapi menusuk telinga Englian. Mukanya lantas cemberut. Jahat, jahat, siapa jahat? Hah tangannya berbareng mau menampar. Tahan kata Loin cepat ketika pipinya hendak ditampar si darah cilik. Enci Lian, aku bukan maksudkan kau jahat, sambung Loin. Englian ketawa, sambil tarik pulang tangannya. Habis, siapa yang kau maksudkan? Sebab di sini tidak ada orang lain kecuali kita berdua, katanya. Loin anggap dirinya lucu. Oh, bolehlah ketemu ini darah cilik yang lebih lucu dan aneh adatnya. Seketika juga Loin merasa suka berteman dengan Englian, maka sambil bersenyum ia berkata, Enci Lian, yang aku maksudkan adalah nenek itu dengan kembang merah di sanggulnya. Oh, dianya kata Englian sambil leletkan lidahnya. Ya, sahut Loin. Di mana dia sekarang? Aku dibokong olehnya, digebuk dari belakang sampai rasanya semaput. Untung aku tak sampai mati. Eh, mengapa sampai begitu? Mengapa? Kenapa Englian minta Loin tuturkan? Loin lantas ceritakan kejadian di rimba bambu ketika ia hendak menolongi si nenek, tidak taunya ia kena masuk perangkap. Englian yang mendengari cerita Loin merasa panas hatinya kepada Anghoa Lobo yang kejam. Di samping itu ia merasa simpati pada Loin, anak yang berhati mulia menjadi korban dari tangan telengas. Dia, si nenek itu memang jahat. Dia ada di sini, dibantu oleh si kakak jelek siau culeng yang julukannya Toan Bilomo, menerangkan Englian. Oh, iblis itu juga ada di sini tanya Loin terkejut. Englian anggukan kepalanya. Delapan. Tadinya, Loin tidak mengerti apa salahnya dia digebuk oleh si nenek kembang merah. Padahal baru saja ia berjumpa dengan maksud baik hendak memberikan pertolongan tapi bukan terima kasih ia dapat dari si nenek, malah gebukan yang membuat isi perutnya berantakan, untung tenaga dalamnya cukup dasyat. Sekarang, ia mendengar cerita Englian, si iblis alis buntung itu adalah konconya Angho Alobo, lantas ia mengerti duduknya urusan. Tentu gara-gara mulut si iblis yang tajam menghasut sehingga si nenek menurunkan tangan telengas atas dirinya. Enci Lian, anak si. Loin hendak menanya tapi sudah. Dipotong oleh si darah cilik, katanya, makan dahulu ini. Perutmu tentu sudah minta diisi sambil menjejalkan sebagian buah yang tengah ia lahap ke mulut Loin. Terpaksa Loin mengganyangnya. Seketika hatinya terkesiap, karena buah itulah yang biasa ia makan kiriman dari dua. Geranya yang sangat disayang. Maka ia lalu menanya, Enci Lian, kau dapat dari mana buah ini sambil unjukkan sepotong buah yang belum habis ia makan? Entahlah. Ada dua malaikat berupa kerah yang mengantarkan ke sini. Jawab Enci Lian. Gembira dia sebab sekarang ia tidak usah memikirkan lagi akan kelaparan. Oh, itu adalah pek, gan dan pek, tahu, kata Loin. Betul, betul. Yang satu berkepala putih, yang lainnya. Sepasang matanya yang putih. Keras siapakah mereka itu, apa? Kau tahu Enci Lian cerita. Mereka ada teman-teman baikku, sahut Loin. Eng Lian terbelalak matanya, heran mendengar Loin mengatakan dua kerah itu ada teman baiknya lalu minta Loin cerita bagaimana ia bisa bersahabat dengan dua kerah yang pandai itu. Loin tidak berkeberatan. Sebelumnya ia perkenalkan dahulu namanya Loin, lalu menuturkan perjalanan hidupnya dari anak jembel sampai mengerti surat dan ilmu silat atas pimpinan Liok Sinshe. Ia turun ke dalam jurang mencari Liok Sinshe yang jatuh di bokong musuh, bagaimana ia hidup dalam lembah itu bersama-sama dengan si Raja Wali yang ia semiluhkan dari lukanya, bagaimana ia taklukan kawanan monyet lantaran menolong Xiao Hek. Eng Lian yang hatinya sangat tertarik oleh penuturan Loin tidak memotong ceritanya Loin. Ia sangat kagumi si bocah yang luar biasa dan besar rejekinya sampai dapat makan buah. Jip Goat Ko. Adik In, kata Eng Lian, setelah mendengar habis cerita Loin. Kau ada satu bocah luar biasa. Bukan mustahil kau nanti jadi terkenal dan orang menyebut kau Sing Long, bocah sakti. Hihihi. Tanda petik. Mudah-mudahan, sahut Loin membanyol. Dengan doa restumu, kata-katamu tadi akan menjadi kenyataan. Si darah cilik mesem manis. Setelah menutur, Loin coba gerakan badannya. Ternyata masih belum dapat bergerak sebagaimana mestinya. Ia sudah pegala rebah saja maka ia minta si darah cilik bantu ia untuk dapat duduk. Eng Lian tidak berkeberatan. Ia bantu sampai Loin dapat duduk betul. Terima kasih, Enci Lian, kata Loin. Terima kasih kembali, sahut si darah cilik jenaka. Loin makin girang hatinya ia memperoleh teman yang lebih jenaka dari dirinya. Enci Lian, kata Loin. Aku sudah bercerita tentang perjalanan hidupku. Sekarang giliranmu cerita bukan? Tentu, tentu, adikku manis, sahut Eng Lian melucu. Aku hidup bersama. Tanda petik. Hei, Eng Lian. Kau jangan banyak ngobrol. Bagaimana, kau menyerah tidak tiba-tiba terdengar kata-kata dari sebelah luar kamar hingga ceritanya si darah cilik terhenti seketika. Si nenek kembang merah yang memotong kata-kata Eng Lian tadi. Mendengkol hatinya si darah cilik, kelihatan dari romannya yang merengut, tangannya dikepal-kepal gergetan, lucu kelihatannya sampai Loin tak dapat menahan ketawanya terbahak-bahak. Kau ketawai apa, bocah bentak Eng Lian. Tangannya diangkat mau menampar Loin tapi tidak jadi ketika ia melihat Loin tempelkan satu jari di mulutnya seraya tangan kirinya digoyang-goyang. Heran Eng Lian melihat lagaknya Loin, ia menanya, memangnya ada apa sih? Tidak apa-apa, sahut Loin. Cuma aku lihat Nenci makin marah jadi makin berau Loin berjengit karena Perkataannya belum putus, tangan si darah cilik yang mungilnya lonong ke pipinya, tidak menampar hanya mencubit hingga Loin kesakitan. Rasakan, ya kata Eng Lian sambil cekikikan tertawa melihat Loin pegangi pipinya yang kesakitan. Hei, Eng Lian, kau dengar tidak bentak suara Ang Hoa Lobo. Janji tiga hari belum sampai, kenapa kau minta putusan sekarang sahut Eng Lian, suaranya lantang berani. Hei hei jadi aku mesti tunggu si Nenek ketawa. Ya, tunggu saja. Sampai pada waktunya, aku beri putusan kata Eng Lian. Lantas terdengar suara kakinya si Nenek berlalu. Kiranya si Yau Culeng yang menggosok-gosok si Nenek supaya mendesak Eng Lian. Ia mencuri dengar percakapan Eng Lian dan Loin, lantas usulkan pada si Nenek kembang merah supaya lekas mendesak Eng Lian berikan keputusannya. Ia menyatakan kekhawatirannya akan Loin yang sudah siuman dari pingsannya, nanti membuat susah mereka. Si Nenek tidak khawatiri. Mengapa kamu harus takut dengan anak sambal itu Ang Hoa Lobo berkata pada si Yau Culeng. Tenaga dalamnya sudah musnah, berani dia men gila pada kita. Ang Hoa Lobo percaya benar masa pukulan mautnya yang sudah memusnahkan tenaga dalamnya Loin. Ini memang benar sebab Loin merasakan tenaga raksasanya hilang lenyap meskipun ia sudah coba berkali-kali untuk dikumpulkan. Yang penting, pikir Ang Hoa Lobo adalah Eng Lian yang harus didesak supaya memberitahukan rahasia pelajaran yang ia perlukan. Setelah Ang Hoa Lobo berlalu, Loin menanya kepada Eng Lian, enci janjikan apa sama dia? Apa dia mau? Eng Lian lantas cerita pada Loin hal kedatangannya Ang Hoa. Lobo dan Si Yau Culeng, sekalian menutur tentang dirinya dalam rumah itu. Si darah cilik ternyata ada dari keluarga Oe Yee, menurut keterangannya. Ia hidup bersama ayah dan ibunya bertiga dalam desa Teng Ong Cheung, sebelah barat kota Gukuan di bawah kaki gunung Heng San. Sampai umur tujuh tahun Eng Lian ikut ibunya di Teng Ong Cheung, sering pindah dari satu dusun ke dusun lain di pegunungan sebab ayahnya mempunyai hobi, kesukaan, memelihara ular dan akhirnya mereka menetap di lembah itu sudah empat tahun lamanya. Pada kira-kira hampir dua tahun yang lalu, pernah keluarga Oe Yee kedatangan seorang tamu yang mengaku Shitan, entah namanya siapa. Tapi menurut ibunya, tamu itu biasa dipanggil Tan Sian Seng. Tamu Shitan itu sangat baik pada ibunya, sering mengajak omong sambil ketawa-ketawa, malah bukan jarang mereka kedapatan suka kasak kusuk berduaan saja. Tapi ayahnya sama sekali tidak menaruh cemburu, malah kelihatannya seperti yang sangat menghormati pada tamu Shitan itu. Terhadap Eng Lian, tamu itu juga sangat sayang dan mencintai sebagai pada anaknya sendiri. Dua minggu lamanya tamu itu menginap dalam rumahnya tetapi kemudian menghilang, berbareng juga menghilang ibunya Eng Lian. Si darah cilik tentu saja menangis ditinggalkan ibunya, tapi Seng ayah menghibur. Kata ayah, ibu pergi dengan Tan Sian Seng buat satu urusan penting dan tidak lama pun akan kembali. Tapi sampai sekarang Seng ibu belum kelihatan mata. Hidungnya muncul kembali. Sampai di sini Eng Lian menutur, ia menangis Seng Galohin yang merasa dirinya piatu menjadi turut terharu dan turut mengalirkan air mata. Sambil menyusut air matanya dengan tangan baju, Eng Lian melanjutkan ceritanya. Dua minggu yang lalu kita kedatangan dua iblis yang sekarang ada di sini. Katanya numpang menginap untuk melakukan penyelidikan dalam lembah. Ayah tidak berkeberatan atas permintaan mereka, malah suak antar-antar mereka menjelajah tempat yang asing bagi mereka. Belakangan mereka lihat ayah banyak pelihara ular. Mereka heran lalu si nenek jahat minta ayah mengajarinya kera bagaimana dapat menjinaki atau menhaluki ular. Ayah ketawa, ia bilang kepandainya tak dapat diturunkan lain orang kecuali pada anaknya yaitu aku. Jadi, Enci Lian pandai menhaluki ular menyelak loin yang sedari tadi mendengarkan saja penuturan si darah cilik. Eng Lian manggut. Mereka tidak apa-apa permintaannya ditolak, menyambung Eng Lian dalam ceritanya. Pada keesokan harinya, mereka mengajak lagi ayah untuk menjelajah pegunungan. Ayah Titka menolak sebab dia pun ingin menyelidiki ular-ular yang ada di tempat-tempat lain. Eh, tidak taunya ketika mereka pulang, ayah ternyata tidak turut pulang. Sampai sekarang ayah hilang. Entah di mana dia adanya. Setelah ayah tidak ada, orang-orang jahat itu mendesak aku supaya aku turunkan pelajaran menhaluki ular kepadanya. Apa Enci tidak tanya pada mereka, kemana ayahmu pergi tanya loin di saat Teng Lian hentikan sebentar penuturannya. Karena ia menangis ketika sampai pada bagian menutur ayahnya tidak pulang. Aku sudah tanya mereka. Tapi mereka bilang ayah pergi menyusul ibu dan tidak berapa hari juga akan pulang, menyambung Eng Lian. Tadinya aku tak keberatan menurunkan kepandaianku menakluki ular tapi belakangan aku segan. Aku mogok mengasih pelajaran pada mereka karena si nenek kembang merah itu sangat jahat. Telah membunuh aku punya Tok Gan Sian Chu. Apa itu Tok Gan Sian Chu menyelaloin? Tok Gan Sian Chu adalah ular kesayanganku, bermata satu, mempunyai empat sayap, besarnya sebesar betis orang gemuk, menerangkan Eng Lian. Tok Gan Sian Chu artinya Dewi bermata satu. Bagus juga Eng Lian kasih nama ular kesayangannya yang dua meter panjangnya. Kenapa Tok Gan Sian Chu dibunuh nenek jahat itu tanya Loen. Kejadian itu pada suatu sore, di waktu dia ajak aku melihat ular kesayanganku. Tiba-tiba Tok Gan Sian Chu beringas melihat si nenek, kepalanya bangun dari melingkarnya kemudian menyambar tangan si nenek yang sedang pegang jeruji kerangkeng dari bambu, menggigit tangannya itu hingga dia semalaman panas dingin tidak bisa tidur. Kalau dia tidak ketolongan oleh obatku, dia pasti melayang jiwanya. Tapi dia bukan terima kasih padaku, malah keesokan harinya, aku lihat aku punya Tok Gan Sian Chu sudah menjadi bangkai dalam. Kerangkengnya, dibunuh oleh si nenek jahat. Aku menangis atas kematiannya itu. Apostrofe. Eng Lian bercerita sambil menangis, ingat dengan ular kesayangannya yang sangat jinak dan menjadi teman mainnya. Loin menghibur Eng Lian, tapi diam-diam hatinya merasa gemas pada Ang Hoa Lobo yang sangat telengas itu. Pikirnya, ada satu waktu kalau tenaganya sudah pulih kembali, ia ingin memberi hajaran pada si nenek. Eng Lian selagi susut air matanya, tiba-tiba mendengar cap cowotan kunyuk di luar jendela. Nah, itu teman-temanmu datang, ia kata pada Loin. Loin mengawasi ke jendela, ia lihat Pagan dan Pektau sedang menurunkan kirimannya melalui sela-sela jeruji. Loin perdengarkan suara cap cowotan juga hingga Eng Lian heran dan merasa lucu. Hihi, dia juga bisa bicara monyet. Tanda petik. Seraya menekap mulut Loin, tapi cepat ia tarik pulang lagi tangannya itu ketika melihat matanya Loin melotot padanya. Pikirnya, Loin tentu sedang bicara serius dengan Seng Kera, makanya perbuatannya tadi dipelototi. Memang, Loin sedang beri teguran Pek, Gan dan Pektau, kenapa dua kera itu tidak berusaha untuk menolong ia dalam kesusahan. Ia tegaskan si nenek dan si kakek bukan orang baik-baik, harus mereka waspada nanti dijebak oleh mereka. Seperti yang menerima salah, kedua kera itu membungkam mulutnya pada saat Loin sedang cap cowotan mengomeli pada mereka. Tidak lama, setelah Loin tutup mulutnya berhenti bicara, Pek, Gan dan Pektau cap cowotan sebentar, manggut-manggut, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah melihat Loin mukanya tenang lagi, baharulah Englian berani menanya, Adik In, kau omong apa dengan dua temanmu itu? Aku marah-marah, mereka sangat goblok, tidak berusaha mencari daya untuk menolong aku. Rupanya mereka ketakutan dan lari pergi, menerangkan Loin. Pandai benar kau bercakap-cakap dalam bahasa monyet, Adik In, memuji Englian, mesem manis. Kau lagi marah-marah, pantesan aku dipelototi. Coba sekarang matamu melototi aku, kalau aku tidak gasak mukamu, jangan panggil aku si Lian. Dengan serentak Loin tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Englian, apalagi melihat si darah cilik ketika mengucapkan kata-kata paling belakang, sembari gulung tangan bajunya dan keluarkan kepalan tangannya yang bulat kecil munggil, diunjukkan pada Loin. Sepasang anak jenaka itu kelihatan cocok satu dengan lain, seolah-olah tidak menghiraukan kekejamannya si nenek kembang merah dan si iblis alis buntung. Ketika menjelang malam, dua orang jahat itu berunding. Cici, lebih baik kita mampu si saja si setan kecil itu usul. Siaw Chuleng pada darlingnya, masih saja ketakutan dia terhadap Loin. Kau jangan aduk-aduk rencanaku, Chuleng, sahup tang hua lobo. Siaw Chuleng tidak setuju dengan rencana ya si nenek kembang merah karena ia tahu kepandainya kue-e-chugie yang hebat. Nanti bukan kue-e-chugie yang berlutut tapi si nenek yang semaput berlutut di hadapan pendekar tersohor itu, pikir Siaw Chuleng. Tapi ia tak mau menyatakan pikirannya itu pada angho alobo, kuatir si nenek marah-marah membuat hatinya tidak enak. Sebab si nenek kalau marah-marah bukan mulutnya saja yang nyap-nyap tapi tangannya suka nampar. Mereka terus kasak kuduk berunding, sementara seng malam sudah mulai sangat sunyi. Tolong kau tuangkan air di cangkir untuk aku minum, memerintah si nenek pada kekasihnya. Siaw Chuleng menurut, ia tuang air dari teko sebanyak dua cangkir sebab yang satu lagi cangkir untuknya. Kemudian ia serahkan satu cangkir pada angho alobo. Ia ini menyambuti, lalu tempelkan ke mulut untuk dihirup isinya. Belum menghirup habis, tiba-tiba cangkir itu melesat ke jendela, dilontarkan oleh angho alobo sambil membentak. Bangsat! Kau berani mengintai. Menyusul suara cap cowotan di luar jendela. Kiranya si kepala putih yang cap cowotan itu. Ia kesakitan kupingnya yang kiri kena keserempet pinggiran cangkir yang dilontarkan angho alobo. Ah, itu kan hanya si kunyu kecil, cici, kata Siaw Chuleng mencertawakan angho alobo yang mengira didatangi musuh berat. Tidak peduli, lekas kejar dan bunuh dia perintah angho alobo bengis. Siaw Chuleng tak dapat membangkang perintah ratunya, meskipun dalam hati ia uring-uringan, terpaksa ia keluar untuk mengejar si kera. Tapi baru saja ia muncul di pintu tiba-tiba tangannya ada yang menyambar. Ia berkelit, selamatkan tangannya dari sambaran tadi. Kiranya yang menyambar tangannya itu adalah Jihek yang berdiri di depannya, sudah bersiap-siap untuk menyambar lagi tangan Siaw Chuleng. Si iblis alis buntung marah bukan main, ia kerahkan tenaganya untuk melancarkan pukulan maut pada Jihek. Tapi sebelum tangan jahatnya bergerak, diserang dari belakang oleh Siaw Hek yang sekarang sudah besar. Siaw Chuleng cepat mengegos, kasih lewat serangan membokong itu. Kemudian ia maju menerjang pada Jihek, lagi-lagi serangannya kecanda karena saat itu lompat dua monyet kecil berbareng ke arahnya hendak memeluk leharnya. Kepaksa ia harus mengelak lagi dari serangan dua monyet tadi, hingga mereka ini tubruk angin. Lain-lain kawanan monyet datang mengurung hingga dari berani si iblis alis buntung menjadi jari melihat datangnya tentara monyet. Entah dari mana datangnya sebab tahu-tahu sekarang ia berhadapan ratusan monyet kecil dan besar, dibantu oleh Jihek dan Siaw Hek. Di mana adanya Toa Hek? Si iblis bertanya-tanya dalam hatinya yang jari. Ia lalu berteriak-teriak minta bantuan Ang Hoa Lobo yang segera muncul dengan toya besinya yang berat. Ia melihat Siaw Chuleng tengah dikerubuti kawanan Kera, bukan main marahnya. Ia putar toya besinya, maksudnya hendak menyerbu melepaskan darlinya dari kepungan tentara Kera. Tetapi sebelum ia dapat bergerak, dari atas genteng rumah melayang satu tubuh. Itulah Toa Hek yang sudah lama menanti munculnya si nenek. Lengannya dirasakan sangat sakit kena dicekal Toa Hek hingga toya besinya jatuh sendiri. Tapi Ang Hoa Lobo bukannya si nenek kejam kalau hanya segebrakan saja dapat dikuasai Toa Hek. Seketika itu ia mengerahkan lewekangnya, mendorong cekalannya Toa Hek pada lengannya. Sekali berontak ia sudah lolos dari cekalan Toa Hek. Cepat ia pungut toyanya lalu menyerang pada si orang utan yang perdengarkan suara her-her yang menakutkan. Ang Hoa Lobo tidak gentar dengan rumen Toa Hek yang sedang gusar. Toyanya digeraki untuk menyodok perut Toa Hek. Tapi sodokannya lupu karena dengan manis si orang utan dapat menyelamatkan diri dengan bertelit lompat ke samping kiri si nenek akan dari mana lengan kanannya yang berbulu dipakai membentur toya. Ang Hoa Lobo terus ditekan ke bawah. Inilah gerakan kim ketantian ci atau ayam emas geraki satu sayap yang lain ajarkan kepada Toa Hek dalam latihannya. Ternyata si gorila cerdik juga dan dapat mengingat diorakannya tipu silat istimewa itu. Cuma sayang ia kalah cerdas dengan Ang Hoa Lobo. Bukan Toya si nenek dapat ia rebut, sebaliknya dadanya hampir ditembusi senjatanya Ang Hoa Lobo, kalau ia tidak cepat memutar tubuh untuk menyelamatkan diri dari sodokan maut itu. Ang Hoa Lobo gunakan tipu Hek Leong Lemju atau Naga Hitam mencari mutiara untuk memusnahkan tipu Toa Hek ayam emas menggerakan satu sayapnya. Ketika Toyanya ditekan ke bawah, ia tidak lantas tarik pulang, sebaliknya ia kerahkan tenaga dalamnya disalurkan ke Toya yang membuat Toya jadi sangat berat. Dalam heran, melihat Toya tak dapat ditekan, Toa Hek terkejut waktu sekonyong-konyong si nenek ditarik pulang, kemudian dengan kecepatan kilat disodorkan ke arah dadanya. Untung ia dapat memutar tubuhnya untuk berkelip. Kalau tidak, celaka diakep panggang Toyanya si nenek. Hehe, pintar juga kau, tertawa si nenek, sedang hatinya diam-diam merasa gegetun, kenapa gorila ini bisa ilmu silat. Ia lantas menduga akan Loin yang ajarkan tentu. Segera ia sudah mulai menyerang pula pada Toa Hek yang ketika itu sudah memperbaiki posisinya. Manusia kontra binatang itu jadi bertempur seru. Selainnya memang latihan dan kecerdasan. Ang Hoa Lobo pun ada pakai senjata Toya untuk mendesak lawannya yang bertangan kosong. Maka sudah tentu saja Toa Hek tak dapat mempertahankan perlawanannya. Belum sepuluh jurus, ia sudah patah perlawanannya. Toya si nenek sudah melanggar bahu kanannya, lantaran kurang cepat ia mengagosi serangan lawan. Untung sebelum si nenek menghajar lebih telak padanya, beberapa kunyuk yang melihat si gorila dalam. Bahaya sudah lantas turun tangan mengerubuti sehingga Ang Hoa Lobo menjadi sangat repot. Si nenek putar Toyanya yang menerbitkan angin menderuderu. Kawanan monyet itu melihat gelagat juga. Sementara Ang Hoa Lobo tengah memutar Toyanya, mereka tidak berani datang menerjang, hanya menonton saja dari kejauhan. Menggunakan kesempatan itu, Ang Hoa Lobo sudah njot tubuhnya, menyela ke arah Siau Culeng yang sedang dikerubuti. Di sini Ang Hoa Lobo memutarkan pula Toyanya untuk membubarkan kepungan atas kekasihnya sehingga kawanan monyet itu pada mundur melihat datangnya bahaya. Hanya Ji Hek dan Siau Hek yang masih menempur Siau Culeng yang sudah kehabisan bensin kelihatannya. Napasnya tampak ngos-ngosan, keringat mengucur membuat pakaiannya basah kuyuk. Ia merasa girang atas kedatangan Ang Hoa Lobo, dapat ia bernapas sedikit legaan, apalagi ia melihat Siau Hek kena kehantam Toyanya si nenek, menambahkan kegirangannya. Ia tinggalkan Ji Hek dan lompat mengubar Siau Hek yang berkawak-kawak kesakitan, melarikan diri. Lebih baik barangkali kalau Siau Culeng tidak mengejar Siau Hek sebab justru ia mengejar, ia telah mengalami kesulitan, hampir jiwanya melayang. Di saat ia sudah hampir menyandak si anak gorilla, tahu-tahu dari atas pohon kedengaran suara bleber, itulah si Raja Wali yang pentang sayapnya menyambar pada Siau Culeng. Bukan main kagetnya si iblis alis buntung. Musuh alopnya. Sudah muncul sedang tenaganya sudah hampir habis. Apa daya? Ia jadi menghela nafas lalu memeramkan matanya untuk terima nasib di cengkeram si Raja Wali yang kukunya runcing-runcing. Pengah ia berdiri sambil memeramkan matanya, tiba-tiba ia merasa dirinya disambar orang dan dibawa lari, dipanggul di atas pundak. Itulah Hang Hoa Lobo yang menolong kekasihnya dalam bahaya maut. Sambil memutar toyanya untuk melindungi diri, ia geraki kakinya sekuatnya untuk menyikir dari sambaran-sambaran si Raja Wali yang amat ganas kelihatannya. Suara menderu-deru dan angin keras dari putaran toyanya si nenek membuat si Raja Wali tidak berani gegabah mendekatinya. Ia hanya menyambar-nyambar saja sambil keluarkan pekihkan menyeramkan. Ang Hoa Lobo lama-lama merasa jerik untuk meladani si burung raksasa yang makin lama makin beringas menerkamnya. Ia sembari lari dan memutar toyanya, matanya celigukan untuk mencari tempat perlindungan. Di sana, di sebelah depannya kira-kira sepuluh tombak, ia melihat ada rimba yang lebar dengan pohon-pohon, maka ia lari ke situ. Benar saja, ia dengan kekasihnya dapat menyelamatkan diri sebab untuk masuk mengejar ke dalam rimba itu, tak dapat dilakukan oleh si burung raksasa karena sukar ia mementang sayap, dirintangi oleh banyak cabang-cabang pohon. Si Raja Wali ketika melihat dua musuhnya dapat melenyapkan diri ke dalam rimba, ia melampiaskan marahnya dengan mengeluarkan pekihkan-pekihkan melengking seram. Si Awek sementara itu sudah balik pula berkumpul dengan ibu dan ayahnya, bersama-sama sekalian kawan-kawan monyetnya. Atas penunjukan pek, gan dan pek tau, Toa Hek sudah hampiri kamar belakang di mana Loin dan Englian ditahan. Dengan sekali pukul saja, pintu kamar sudah terpentang lebar. Toa Hek masuk ke dalam mencari Loin. Englian menjerit melihat datangnya si gorilla, tanpa disadari ia sudah menubruk dan memeluki Loin, ketakutan setengah mati. Badannya bergemetaran dalam pelukan Loin hingga Loin tidak tahan untuk tidak mencertawakan kelakuan seng kawan yang jenaka itu. Loin usap-usap rambut kepala si darah cilik yang hitam jengat dan halus, yang saat itu tengah umpatkan mukanya di dada Loin, seram melihat kedatangan Toa Hek. Encilin, kau jangan takut. Mereka adalah kawan-kawan kita. Kata Loin, suaranya halus sambil tangannya. Memegang dagu si darah supaya Englian melihat pula pada si gorilla. Englian mendengar kata-kata Loin memberanikan diri untuk memandang kepada si orang utan. Kali ini ia melihat, bukan atu tapi ada tiga orang utan yang sedang berlutut di hadapan Loin. Terbelalak matanya Englian, hatinya berdebar-debar. Encilin, mereka adalah Toa Hek sekeluarga, Loin memperkenalkan pada Englian. Meskipun Loin dalam penuturannya, ada menceritakan juga. Tentang tiga gorilla ini, Englian tidak dapat lepas dari perasaan takutnya karena sikapnya ketiga gorilla itu benar-benar menyeramkan. Aku takutin, sahut si darah cilik. Kau jangan takut, nanti aku kenalkan, berbareng Loin mulutnya cep cowetan bicara kepada Toa Hek sekeluarga. Betul-betul membuat Englian heran sebab setelah Loin bicara, ketiganya lalu bangkit dan mendekati si darah cilik untuk mengusap-usap lengan dan pipinya. Karena saking takutnya, Englian lebih kencang memeluk Loin, pipinya yang kanan merapat di dadanya Loin, hanya sepasang matanya saja yang bundar-jelibundar, kedap-kedip memandang pada tiga kawan Loin. Ia rasakan bulu-bulu Ji Hek dan tangannya yang kasar mengusap-usap pipinya. Ia beranikan hati untuk menerima tanda persahabatan itu malah makin lama usapan-usapan Ji Hek itu dirasakan makin meresap dalam hatinya, tanda kasih sayangnya seorang ibu. Maka pelan-pelan perasaan takutnya telah terusir pergi jauh. Englian jadi tabah. Dasar anah jenaka dan berani, seketika itu juga berubah sikapnya. Ia balas mengusap-usap tangan Ji Hek seraya menjabat tangan Siao Hel dan Toa Hek hingga ketiga kera itu berjingkrak kegirangan. Englian kaget mereka berjingkrakan, dikira hendak menerkam dirinya. Tapi setelah Loin memberi keterangan bahwa mereka itu kegirangan, si darah berubah sikap, membuat Englian bersenyum manis dan angguk-anggukan kepalanya. Toa Hek sekeluarga sebenarnya merasa heran wajah Loin berubah hitam tapi mereka kenali suaranya. Loin yang belum bisa jalan dipondong oleh Toa Hek, dibawa keluar di mana sudah ada ratusan kera yang menyambut, ramai cat cowotan yang dapat memekatkan telinga. Sangat kegirangan rupanya mereka dapatkah rajanya selamat. Malah si kera mata putih dan si kepala putih sudah datang mendekat Loin untuk minta dielus-elus kepanya, rupanya mereka menagih jasanya yang sudah mengabarkan pada kawan-kawannya tentang Loin terancam bahaya. Memang merekalah yang disuruh Loin untuk mengabarkan dan mengatur penyerbuan dari tentara Kera ke situ untuk membebaskan ia dan Englian dari cengkeraman orang-orang jahat. Englian kagum pada Loin yang sudah dapat mengerahkan tentara Kera untuk mengusir Rangho Alobor dan Siau Culeng, dua manusia iblis kejam. Tiba-tiba terdengar pekikan si Raja Wali, sebentar saja burung raksasa itu sudah terbang mendatangi. Ia mendekam di depan Loin yang sedang dalam pondongan Toa Hek, kepalanya mangguk tiga kali. Loin bersenyum, Tiau Heng, terima kasih kau sudah bantu mengusir orang-orang jahat itu, bagaimana, kau baik-baik saja berpisah denganku beberapa hari ini. Demikian Loin berkata-kata kepada burung kesayangannya. Englian yang mendengar kata-kata Loin, hatinya ketawa geli. Pikirnya, masa bicara sama seekor burung seperti juga bicara dengan manusia, mana burung itu mengerti maksud. Omongannya, tapi alangkah ia tercengang ketika melihat si Raja Wali mengangguk-anggukan kepalanya dengan manja kelihatannya, ia gosok-gosokkan tubuhnya pada kepalanya. Lucuk lagak-lagaknya si burung raksasa hingga Englian jadi ketawa, kali ini bukan dalam hatinya saja yang cekikian. Ia mendekati Loin mencik kalengannya, lalu berkata, adik In, kau benar-benar hebat, jempolnya yang mungil pun berbareng diunjukkan hingga Loin tertawa bangga. Loin perlu merawat diri untuk memulihkan tenaga dalamnya, maka ia perintah tentara keranya termasuk si Raja Wali supaya berjaga-jaga di sekitar rumah itu, jangan kasih orang asing datang mengganggu. Dalam rumah Englian, Loin dirawat si darah cilik dengan penuh perhatian hingga si bocah merasa sangat berterima kasih pada kawan barunya itu. Lewat dua hari, Loin tampak sudah dapat belajar jalan dipimpin oleh Englian. Pada waktu mereka ngomong-ngomong diseram di belakang rumah, tiba-tiba Englian seperti mengingati sesuatu. Seketika ia bangkit dari duduknya, Loin cepat pegang tangan si darah cilik menanya, ada apa Englian? Tunggu sahuteng Lian sambil lepaskan tangannya dari cekalan Loin. Ia berjalan masuk ke dalam rumah dengan cepat. Tidak lama kemudian, ia muncul lagi dengan satu gelas di tangannya. Ia mendekati Loin dan berkata, adik In, aku mempunyai obat manjur untuk mengembalikan lewakangmu cuma aku takut kau tidak berani makan. Loin ketawa, Englian, aku sangat berterima kasih kepadamu, sahut Loin. Jangan kata obat, racun juga kalau kau suruh aku makan, aku tidak akan menolak pemberianmu. Si darah cilik cekikikan ketawa mendengar kata-kata Loin. Anak Tolol katanya setelah ia habis ketawa. Orang mau kasih obat kenapa jadi racun di bawah-bawah? Memangnya aku si nenek kembang merah. Hihihi. Tanda petik. Loin pun turut ketawa. Mana obat itu? Ia kemudian menanya. Ini dia obat manjur yang tidak ada duanya, sahuteng Lian seraya angsurkan gelas yang ada di tangannya tadi. Loin menyambuti. Ia periksa isi gelas, ia dapatkan satu benda bundar sebesar telur ayam, warnanya maah tua direndam dengan arak putih. Tampaknya benda itu lunak sekali seakan-akan telur ayam barusan dipecahkan. Barang apa ini? Tanya Loin keheranan. Kau makan dahulu, nanti baru aku ceritakan, sahuteng Lian. Loin dekati gelas pada hidungnya, ia terkejut, dari dalam gelas menyambar bau harum yang enak sekali. Kau takut makan tanya si darah cilik, mukanya kelihatan. Cemas. Loin adalah seorang laki-laki, tidak mungkin ia menarik pulang apa yang sudah ia kaakan tadi pada yang Lian, meskipun itu hanya bersifat main-main. Maka setelah ia nyangir sebentaran, ia lantas angkat gelas itu dan isinya sekali teguk saja lenyap lewat tenggorokannya. Adik In, oh, kau. Eng Lian menubruk, memeluk Loin. Kegirangan, hampir ia menciumi pipi orang. Loin gelagapan dipeluki Eng Lian dengan tiba-tiba, gelas yang dipegangnya itu hampir jatuh di lantai. Kau kenapa? Enci Lian si bocah menanya. Sambil tangannya masih memegang kedua pundaknya Loin, si darah cilik menatap parasnya si bodah, mukanya menyungging senyuman. Ia berkata, adik In, rejekimu besar senyuman. Kau akan sembuh, sembuh segera. Enci Lian, bagaimana kau tahu aku bakalan sembuh segera? Tanda tanya-tanya Loin. Adik In, itu yang kau makan adalah luetam dari Tok Gan Siancu, ular kesayanganku yang aku ambil setelah mati, menerangkan Eng Lian sambil duduk pula di tempat duduknya tadi. Hanya luetam ular, apalah artinya kata Loin tertawa? Luetam artinya nyali, jadi Loin sudah telan nyali ular. Kau tidak tahu khasiatnya, kata Eng Lian lagi. Menurut kata ayahku, Tok Gan Siancu mempunyai luetam yang tak ternilai. Cuma saja nyali itu tak dapat dimiliki begitu saja, misalnya dengan sengaja kita bunuh mati Tok Gan Siancu, lantas diambil nyalinya. Ini tidak akan ada khasiatnya. Jadi, bagaimana semestinya Loin memotong tidak sabaran? Adik In, kau dengar dulu aku cerita. Jangan kau potong, kata Eng Lian. Loin nyengir. Kemudian Eng Lian meneruskan ceritanya, Tok Gan Siancu harus marah dahulu dan lalu menggigit orang. Dengan begitu bisanya sudah buyar. Bisa itu terpusat pada nyalinya. Tok Gan Siancu sudah marah dan menggigit si jahat nenek kembang merah, maka nyalinya sudah bersih dari racun. Justru ia kena dibunuh Ang Hoa Lobo, aku jadi ingat akan kata-kata ayahku. Maka aku cepat membelah perutnya, ambil nyalinya yang berharga itu sebelum aku kubur bangkainya. Nyali itu aku rendam dalam obat yang dapat mengawetkan. Pikirku akan aku berikan pada ayah apabila ia sudah pulang mencari ibu. Habis, sekarang kau kasih nyali itu aku makan, ayahmu tidak kebagian, bagaimana kau nanti dapat mempertanggungjawabkan pada ayahmu kata Loin. Si darah cilik bersenyum. Ia berkata lagi, taruh kata ayahku pulang, dia juga belum tentu berani memakannya. Karena nyali yang kau makan itu baru dapat sebagai obat dan menimbulkan khasiatnya kalau ia dimakan oleh orang yang lewekannya tinggi sedang terluka parah. Khasiatnya untuk mengembalikan tenaganya yang lenyap dan menambahkannya berlipat ganda. Ini, entah benar atau tidak, aku sendiri belum pernah mengalami. Tapi lihatlah nanti reaksinya bagaimana setelah kau makan nyali-nyatok gan siancu. Loin anggukan kepala. Sementara itu ia rasakan badannya tiba-tiba panas. Ia minta si darah cilik untuk memimpinnya masuk. Ia ingin rebah di atas pembaringan. Englian cepat memenuhi permintaannya. Belum lama Loin rebah, tiba-tiba Englian diribikin kaget oleh suara merintih Loin. Kau kenapa, adik In Englian menanya. Panas, oh, panas aku rasakan sekujur badaku. Loin berteriak. Englian tidak tahu apa yang harus diperbuatnya ketika melihat Loin sangat gelalisah di atas balai-balainya, tak tahan merasakan menyerangnya hawa panas. Ia mau menghampiri, menjadi takut. Karena Loin seperti yang sedang mengamuk. Ia takut kena jotosan kepalanya Loin. Betul-betul bingung Englian. Cuma mulutnya saja yang ramai menanyakan Loin kenapa bisa jadi begitu. Tapi, ia tak dapat jawaban dari si bocah. Tiba-tiba ia ingat bahwa Loin jadi begitu setelah makan ya linya ular. Apakah itu yang menjadi gara-garanya? Ia jadi takut sebab Loin makan loetam itu atas anjurannya. Ia bukannya meracuni, memang dengan sungguh-sungguh ia hendak menolong Loin tapi kenyataannya sekarang jadi begini. Bagaimana? Lima menit kira-kira Loin bergelisahan. Tiba-tiba tubuhnya diam, tenang dan ia bisa tidur nyenyak. Entah kenapa bisa jadi begitu. Englian segera mendekat Loin lalu mencekal tangannya. Ia periksa sekujur badannya si bocah mandi keringat. Cepat ia ambil kain-kain tebal untuk menyekannya. Tak dapat Loin dibanguni meskipun digoyang-goyang keras tubuhnya. Ia tidur sampai keesokan harinya baru mendusin membuat Englian menangis ketakutan kalau-kalau si bocah mati. Sekarang melihat Loin membuka matanya, Englian ketawa, berhenti menangisnya. Sambil susut air matanya, ia menanya, Adik In, apakah sudah baik? Eh, kenapa kau tanya begitu? Dan kenapa kau menangis? Enci Lian balik menanya Loin yang menjadi keheranan nampak si darah cilik menangis. Adik In, kau tidak tahu, aku ketakutan kau mati sahut si gadis cilik. Lalu Englian tuturkan bagaimana Loin dalam kegelisahannya mengamuk di atas balai-balai karena kepanasan, bagaimana si bocah terus tidur nyenyak sampai sekarang baru mendusin. Hal mana membuat Loin kaget, lantas ia mencelat bangun. Begitu enteng ia mencelat, ketika ia tancapkan kakinya di lantai tidak perdengarkan suara apa-apa seperti juga jatuhnya selembar daun. Englian terbelalak matanya, heran melihat Loin dengan mendadak saja bisa gerak, badannya lompat mencelat dari tempat tidurnya yang sebenarnya untuk bangun saja ia harus mendapat pertolongan si darah cilik. Belum sempat ia menanya, tiba-tiba ia rasakan pinggangnya dicek Loin dan tubuhnya diapunkan, hampir saja kepalanya menyundul atap perumah kalau tidak cepat-cepat Loin menyusul lompat dan tarik pulang si darah cilik dan di lain saat, Englian jatuh dalam pelukan Loin. Enci Lian, kau adalah penolongku. Bisik Loin seraya. Mencium pipinya si darah cilik hingga Englian merasa panas mukanya. Tapi ia tidak mau berontak sebab dalam pelukan Loin, ia merasa lebih aman. Tapi kemudian ia berontak juga sambil mencubit pipi si bocah, ia berkata, Anak nakal, kenapa kau bikin Encimu kaget setengah mati barusan? Ah, Enci Lian, maafkan aku, sahut Loin seraya melepaskan pelukannya. Saking kegirangan aku, sampai lupa yang dia pungkan itu ada Enciku yang baik hati. Hahaha. Tanda petik. Mulutnya Sinona menjebir, lucu tapi ia tidak mengatakan penyesalan apa-apa sebab memang juga hatinya turut girang dengan kembalinya lagi tenaga Loin berkat pertolongan dari nyali ular kesayangannya, Tok Gan Siancu. Memang luar biasa khasiatnya nyali ular itu. Sebab Loin merasakan bukan saja tenaga lamanya pulih kembali tapi juga, Seperti bertambah, badannya dirasakan jauh lebih enteng daripada sebelumnya. Selama Loin dalam kegirangan, Eng Lian sering menatap wajahnya Loin lama, hingga Loin curiga. Ia menanya, ada apa yang heran di wajahku, Enci Lian? Itu, eh, itu tanda yang tidak bisa hilang, sahutnya. Tanda apa, Enci Lian Loin kata heran sebab sejak dahulu ia tidak punya tanda apa-apa di wajahnya yang cakep. Itu tanda hitam di wajahmu, adik In, sahut Eng Lian. Kukira tadinya dengan makanya li ular kesayanganku itu, sekaligus akan mengunjuk khasiatnya, menghilangkan tanda hitam pada wajahmu. Tapi kenyataannya masih saja ada. Sebelum Loin membuka mulut menanya, Eng Lian sudah menuturkan bagaimana si nenek kembang merah sudah membuat wajah Loin menjadi hitam legam. Loin terkejut, ia usap-usap keras pipinya yang hitam lalu pandang jari-jari tangannya yang dipakai mengusap-usap tadi. Ia tak dapat lihat ada tanda-tanda hitam. Jadi tanda hitam itu tak dapat dihapus. Ia pinjam kaca dari Eng Lian dan mengacai wajahnya. Benar saja mukanya hitam legam. Bukan main marahnya si bocah. Kurang ajar itu nenek dekat mampus. Akan kau rasakan pembalasanku nanti. Tanda petik. Ah, kau jangan marah, adik In, memotong Eng Lian. Kita belum tahu betul dia jahat, membunuh orang misalnya, maka. Tak perlu kita balas-membalas. Asal kita ketemu dia, dengan rela dia memberi obat pemusnahnya, kita bikin habis saja urusan. Dengan begitu tidak saling balsa membalas lagi. Sembilan. Loin adatnya halus. Ia suak mengampuni siapa juga. Kalau barusan ia mengucapkan kata-kata mau membalas, itu didorong oleh hawa amarahnya yang muncul seketika. Maka waktu Eng Lian menasehatkan dengan kata-kata yang lemah lembut dan masuk dalam sanubarinya, ia angkuk-angkukkan kepalanya dan menyatakan penyesalannya. Dua anak itu suka membanyol, jenaka tapi pribadinya luhur. Cocok mereka itu menjadi teman yang akrab, di lembah yang jauh dari pergaulan manusia. Sampai di sini kita tinggalkan Loin dan Eng Lian. Mari kita lihat perjalanan Kim Wan Tauto. Setelah ia meninggalkan Kim Popo begitu saja di bawah terik panasnya matahari, selagi ia jalan tiba-tiba ia mendengar ada derap kaki kuda mendatangi dari belakangnya. Ketika ia menoleh, kiranya ada tiga penunggang kuda yang mendatangi ke arahnya. Entah siapa gerangan mereka itu. Mereka melarikan kudanya cukup kencang ketika melewati ia. Ia dapat melihat wajahnya mereka itu. Yang satu, yang paling tua di antara mereka, usianya dikira 45 tahun, yang kedua 40 tahun dan yang muda ditaksir kurang lebih 20 tahun. Yang pertama mukanya terang, tak berkumis, yang kedua mukanya hitam, tiara kumis berewokan, yang muda parasnya cakap. Si berewokan pada waktu lewati Kim Wan Tauto berpaling pada si Tauto, matanya melotot mengawasi. Si Tauto tidak senang dipelototi tanpa sebab, tapi sebelum ia menegur, orang yang berusia paling tua tadi kedengaran berkata pada si berewokan, Samte, kau jangan cari urusan sebelum kita ketemu to aku. Tanda petik. Kim Wan Tauto lantas tidak dengar lagi apa yang mereka bicarakan kemudian karena kudanya dipecut lari makin kencang. Dengan menggunakan ilmu entengi tubuhnya, Kim Wan Tauto menyusul mereka. Sayang tak dapat menyusul karena mereka sudah jauh jaraknya, apalagi ketika sampai di satu tikungan, Kim Wan Tauto kehilangan jejak mereka. Kim Wan Tauto teruskan perjalanannya sambil menebak-nebak dalam hatinya, siapakah mereka itu dan apa sebabnya tiba-tiba si berewokan pelototinya. Sebentar kemudian ia sampai di desa Kun Hyang, satu desa yang besar juga dan ramah penduduknya. Di antaranya banyak orang-orang hartawan yang tinggal menetap di situ, pada membuka perusahaan. Kim Wan Tauto masuk ke sebuah rumah makan angoan, di mana kedapatan banyak tamu dari dalam dan luar desa Kun Hyang. Ia terus masuk mengambil tempat di suatu pojokan lalu pesan makanan pada pelayan yang menghampirinya. Sementara ia menunggu makanan disiapkan, ia memandang ke sekitarnya. Ia lihat ada satu tamu yang menghadapi meja besar sendiri saja, sedang meja besar demikian biasanya untuk para tamu dalam rombongan besar. Ia heran melihat tamu itu yang barusan ia lewati ketika memasuki rumah makan. Tamu itu mukanya persegi, jenggotnya macam jenggot kambing. Alisnya yang kanan hilang, rupanya bekas golok mampir pada bagian dekat alisnya itu, juga matanya meram. Tegasnya metu kanannya picak. Entah ia sedang menunggu siapa sebab sikapnya seperti ada yang ditunggu, tiap sebentar matanya mengawasi kejurusan pintu masuk. Sebentar kemudian, sewaktu Kim Wan Tauto mulai dengan hidangannya, ia mendengar suara ramai orang bercakap di sebelah luar, pintu pulantas terbuka, masuklah orang-orang yang ramai bercakap-cakap tadi. Mereka disambut oleh orang yang duduk sendirian tadi dengan kata-kata, wah, kenapa kalian datang lama benar? Maaf to aku, barusan kita diajak Kong Cu untuk menemukan ayah Kong Cu dahulu sehingga kita terlibat dalam harna percakapan, itulah yang bikin kita terlambat, kata seorang di antaranya yang berusaha masuk. Kim Wan Tauto terkejut sebab mereka itu tiada lain adalah tiga orang penunggang kuda yang ditemukannya di jalanan tadi. Anak muda yang bersama-sama menunggang kuda ternyata adalah anaknya Tan Wang Wei, seorang hartawan yang cukup terkenal. Mereka bertiga memanggilnya Kong Cu. Tan Kong Cu supaya dikenal baik oleh pemilik rumah makan termasuk pelayannya karena ia dengan kawan-kawannya mendapat pelayangan yang istimewa kelihatannya. Dari percakapan mereka, Kim Wan Tauto dapat mencuri dengar. Hatinya jadi terkejut juga sebab tiga orang itu tiada lain adalah Sucuan Samset atau tiga algojo dari Sucuan yang terkenal kekejamannya di wilayah Sucuan. Tiga algojo itu mempunyai julukan masing-masing yang menyeramkan. Si Toako bernama Puyeteng alias Giamong, Raja Aherat, si Jiko yaitu si muka terang namanya Teng Cong, julukannya Mojiawato si Cakarsetan, yang bontot si berwok yang melototi Kim Wan Tauto menamakan dirinya Sin Mo Likwi, si Iblis Sakti. Gelarannya si hebat-hebat, entahlah kepandainya tapi yang terang mereka terkenal dengan perbuatan yang suka sewenang-wenang dan buas. Tiga algojo dari Sucuan itu tidak bisa omong perlahan, mereka bercakap-cakap dengan berisik sehingga banyak orang yang ada di situ pada dapat curi pendapatan mereka, diantaranya tentu Kim Wan Tauto yang menaruh perhatian istimewa atas kedatangannya Sucuan Samset ke desa itu. Kiranya mereka itu datang atas undangan Tan Wang Wei, mereka spesial diundang oleh Tan Kong Chu untuk membuat perhitungan dengan Li Wang Wei yang menuduh Tan Wang Wei ada simpanan orang jahat dalam rumahnya. Kim Wan Tauto paling suka mencampuri urusan yang tidak adil, maka dalam hal Tan Wang Wei dan Li Wang Wei, ia ingin tahu duduk perkaranya. Ia lebih percaya pada Li Wang Wei yang benar kalau melihat orang-orang undangan Tan Wang Wei terdiri dari bajingan buas. Maka itu, ia harus cari tahu keadaannya Li Wang Wei, tapi di mana? Ia masih asing dalam de-ast itu yang baru pertama kali ia datangi. Ia tidak kurang akal, sebab begitu kawanan jahat itu sudah bubaran dengan tidak memperhatikan dirinya yang duduk di pojokan, ia lantas panggil pelayan yang melayani ia untuk menanyakan keterangan di mana letak rumahnya Li Wang Wei. Cuaca sementara itu sudah mulai sore. Ia sewa kamar dalam rumah makan itu yang merupakan juga rumah penginapan. Ketika hari mulai gelap, ia bikin kunjungan ke rumahnya Li Wang Wei. Kiranya rumahnya si Hartawa Li Wu itu sekitarnya dikurung rapat dengan pagar tembok. Tingginya kira-kira satu setengah tombak. Kim Wan Tauto tidak mau mengunjunginya dengan terang-terangan sebab khawatir tuan rumah nanti salah sangka atas. Terus kedatangannya yang tiba-tiba itu, maka pikirnya lebih baik sebentar tengah malam saja ia kembali lagi bikin penyelidikan. Oleh karena itu ia lalu pulang ke hotelnya kembali. Setelah mengisi perutnya lebih dahulu, Kim Wan Tauto lalu masuk ke kamarnya. Sambil menunggu waktu, ia rebahan. Ketika ia merubah miring, tiba-tiba ia rasakan ada yang mengganjal. Lantas ingat. Akan kotak yang ia rampas dari Kim Popo dalam kantongnya. Ia lalu merogoh keluarkan, ia main-mainkan di tangannya dan mencoba membukanya tapi kotak itu tak dapat dibuka. Ia girang tapi entah apa isinya buku mungil itu, tidak diketahuinya. Ia menyesal tak ditanyakan itu pada si nenek bandel. Ia kelihatannya tidak begitu menghargakan kotak itu, maka ditaruhnya di bawah bantal setelah beberapa lama dimainkannya. Ia kemudian bangun lagi dari rebahannya, ambil buku dari kantongnya lalu duduk membacanya sampai kemudian ia mendengar kentongan dua kali dipukul menandakan jam 2.30 malam. Pikirnya sudah waktunya ia lakukan penyelidikan. Seketika itu ia keluar dari kamar dengan mengambil jalan dari jendela supaya tidak mengganggu tamu-tamu yang nginap di situ dan bikin curiga pemilik hotel. Sebentar saja ia sudah sampai di dekat rumahnya Liu Wang Weiwei. Tidak susah, dengan menggunakan ilmu entengi tubuh, ia sudah lompat melewati tembok pekarangan dari rumah hartawan Liu. Rumah itu ternyata berloteng. Pada tingkat satu, ia lihat masih terang. Apakah masih ada orang yang belum tidur? Tanyanya pada diri sendiri. Ini kebetulan sekali, pikirnya. Lalu dengan menggunakan kepandayan memanjat, sebentar saja ia sudah sampai di loteng tingkat satu. Ia mengintai dari jendela. Ia lihat di dalamnya ada seorang lelaki yang kira-kira berusia lima puluhan tengah membaca buku, sedang di sampingnya. Terdapat seorang gadis yang kira-kira berusia delapan belas tahun sedang duduk. Kim Wan Tauto lantas menduga akan Liu Wang Weiwei ketika ia mendengar si gadis berkata-kata, Sudah malam ayah. Untuk apa urusan demikian dipikirkan? Tapi anak yang, kata Seng ayah, kau jangan meremahkan pamantan. Dia toh takut pada ayah, kenapa mesti dipikirkan kata si gadis lagi. Liu Wang Weiwei tarik napas sambil letakkan bukunya di atas meja, ia berkata lagi, Anak yang, ayah sudah nasihatkan, kau jangan suka mengatakan apa-apa tentang pamantan tapi kau seenaknya saja omong hingga jadi urusan sekarang. Bagaimana sebenarnya yang menjadi pokok lantaran, coba kau terangkan. Jangan pakai diumpat-umpatkan. Itulah pada suatu hari, sahut si gadi. Ketika Enci Chok datang padaku membujuk aku supaya aku terima lamaran saudara misalnya, si Kong Chu ceriwis itu, dia ada menyebut bahwa kekayaan pamantan jauh lebih kaya daripada kita. Hatiku jadi panas dan menyemprot dia dengan kata, Tentu saja pamantan lebih kaya lantaran pelihara maling dalam rumahnya. Kata-kata ini rupanya disampaikan pada pamantan sehingga ia menjadi marah, menegur ayah supaya minta maaf di depan umum. Aku yang salah, aku yang tanggung jawab, kenapa ayah dibawa-bawa? Si gadis ketika mengucapkan kata-kata yang paling belakang, kelihatan marah, menggertakan giginya, gemas rupanya dia. Terang si Chok mesti adukan kata-katamu yang menyinggung itu, kata Li Wang Wee. Karena buat dirinya juga tidak enak, kau mengatakan pamannya pelihara maling. Pamantan sendiri, tidak berani padaku, tapi dia ada punya orang. Dia kasih tempo buat ayah mengaturkan maaf dalam tempo tiga hari. Kalau dalam tempo tersebut ayahmu tak memenuhi permintaannya, dia akan minta kawan-kawannya datang untuk menghajar ayah. Besok sudah hari ketiga, entah bagaimana nanti kejadiannya. Kabarnya pamantan sudah mengundang kawan-kawannya dan sudah datang tadi siang. Siapa yang dia datangkan tanya si anak. Kau mana tahu kekejaman pamantan. Dia sudah datangkan bala bantuannya, tidak tanggung-tanggung ialah sucoan samset yang tersohor sangat buas. Tiga algojo dari sucoan menggumam si gadis. Kalau ayah takut, biar saja nanti aku yang layani. Baru tiga algojo, meskipun dia datangkan selusin algojo juga aku tidak takut. Kau punya kepandayan apa tanya si ayah, melengah heran. Ayah nanti lihat saja, sahut seng anak. Sekarang ayah masuk tidur saja, urusan diserahkan pada aku saja yang nanti menghadapinya. Li Wang Wei bingung. Bagaimana anaknya begini gagah? Siapa yang dia bakal andalkan? Dia sendiri yang menghadapinya, itu tak mungkin sebab ia tahu benar Bwee Hyang, anak gadisnya tidak punya kemampuan itu. Ilmu silatnya hanya ia yang ajari, bagaimana dia begitu besar hati. Untuk menghadapi musuh berat. Tapi untuk membuat anak gadisnya senang, ia pun menurut disuruh masuk tidur, diantar oleh Bwee Hyang. Kim Wan Tau to diam dia memuji kegagahan si gadis. Ia pun angkat jempolnya. Tapi ketika ia mau angkat kaki dari situ, ia urungkan karena mendengar suara menangis sesenggukan. Itulah Bwee Hyang, yang sudah balik lagi dari mengantarkan ayahnya masuk tidur. Ia duduk di atas kursi yang barusan diduduki ayahnya, menangsi sesenggukan tanpa ada orang yang menghiburnya. Aku yang sudah menerbitkan bencana, mengapa ayahku yang harus bertanggung jawab? Oh, nasib, ibu-ibu. Kenapakah sudah meninggalkan aku lebih dahulu terdengar si gadis berkata-kata sendirian, ia sesambat pada ibunya yang sudah lama berada di alam baka. Kim Wan Tau to yang berhati baja, melihat adegan itu tak dapat mempertahankan kesedihannya. Ia diam-diam merasa terharu akan nasibnya Bwee Hyang. Kapan ia ingat lagi, ia jadi heran kenapa si gadis menangis begitu sedang tadi ia lihat tegas si gadis begitu gagah mengucapkan kata-katanya untuk tanggung sendiri semua urusan yang mengancam keluarga Liu. Apa benar si gadis mempunyai ketandaian tinggi untuk menghadapi tiga alkojo dari sucoan? Sehingga Kim Wan Tau to masih ragu-ragu. Tapi bisa saja terjadi keanehan-keanehan, maka Kim Wan Tau to pikir biarlah ia nanti menonton saja apa yang akan dilakukan oleh si gadis. Malah diam-diam ia berjanji akan membantu si gadis mana kala dipandang perlu. Setelah berpikir demikian, maka ia lantas berlalu dari tempat mengintainya tanpa diketahui oleh si gadis yang masih menangis sesenggukan. Pada hari esoknya, ada hari penghabisan dari ultimatum yang dikirimkan pada Liu Wang Wei tapi oleh Tan Wang Wei ditunggu-tunggu tidak ada kabar apa-apa dari pihak hartawan Liu sehingga Tan Wang Wei menjadi amat menjengkol. Oleh karenanya ia lalu himpunkan kawan-kawannya yang diundang. Dalam desa Kun Hiang itu, di antara hartawan-hartawan yang paling menonjol adalah hartawan Liu. Ia mempunyai banyak pabrik Tau, Tenun dan lain-lainnya di mana ia pakai banyak buruh sebagai pekerjanya. Dengan adanya mata pencaharian yang dibuka oleh hartawan Liu, maka tidak heran kalau desa Kun Hiang menjadi amat ramai. Buruh dari mana-mana pada datang minta pekerjaan pada perusahaannya Liu Wang Wei. Kawan-kawannya hartawan Liu yang juga dikenal sebagai hartawan sangat menghormat Liu Wang Wei karena ia ini meskipun kaya juga tidak sombong dan banyak menolong orang yang dapat kesusahan. Di antara kawan-kawan Liu Wang Wei termasuk juga Tan Wang Wei. Hartawan Tan memang terkenal kaya tapi tidak membuka perusahaan apa-apa. Orang tidak taunya mendapat kekayaan dari mana tapi yang terang kekayaannya makin bertambah saja sejak anak-anaknya pulang dari tempat lain. Katanya baru tamat dari belajar silat dan pulang ke rumah. Untuk bantu usaha orang tua. Belum lama Tan Kong Chu pulang dari perguruan, dalam desa Kun Hiang yang tadinya aman-aman saja, lantas jadi banyak maling. Hartawan-hartawan yang menetap dalam desat itu banyak diperteli kekayaannya oleh maling-maling itu. Itu bukan maling biasa sebab semua itu dikerjakan oleh satu orang dan untuk kejadian itu orang desa Kun Hiang menaakan niyah wicat atau maling biasa terbang karena tak dapat diselidiki jejaknya baik oleh korban-korbannya sendiri maupun oleh pihak yang berwajib. Yang herannya justru maling terbang itu mengincar hartawan-hartawan yang kaya saja sebab yang tanggung-tanggung tak pernah mendapat gangguan. Jadi keadaan tidak aman hanya dialami oleh mereka yang betul-betul hartawan. Li Wang Wei meskipun ia sendiri belum pernah mendapat gangguan, dengan sendirinya sebagai ketua kaum hartawan ia malu hati buat peluk tangan saja. Maka ia kumpulkan kawan-kawannya untuk berunding mencari jalan sampai mereka dapat mengamankan lagi desanya dari gangguan maling. Belum ada keputusan tentang daya apa dapat diambil untuk menangkap maling terbang itu, dua hari sejak diadakan rapat oleh Li Wang Wei, rumahnya sendiri telah didatangi si maling terbang itu. Ia sendiri tidak menghadapinya tapi gadisnya, Wei Wei Yang, pada malam itu sudah bertempur seru dengan si maling terbang yang pakai topeng mukanya. Sudah menjadi kebiasaan Wei Wei Yang, ia harus masuk tidur kalau ayahnya terlebih dahulu ia antarkan masuk tidur. Maka ia tidur lebih larut, malam, dari ayahnya. Waktu barusan saja. Ia bangkit dari duduknya hendak meninggalkan ruangan bakal, kupingnya yang tajam seperti mendengar ada orang yang membuka jendela perlahan. Ia pura-pura tidak memperdulikan itu, terus saja ia jalan. Tapi ia tidak menuju ke kamarnya, tapi ia memelok ke satu gang yang dapat menembus keluar. Ia lantas dapat memergoki seorang yang sedang mengintip di jendela. Si Nona segera menduga yang datang adalah maling terbang. Maka dengan tidak bersuara kakinya menotol lantai, tubuhnya yang langsing mencelat ke arah orang yang sedang mengintip tadi. Maling terbang, akhirnya kau datang juga. Kata si gadis sekonyong-konyong. Bukan main kagetnya orang itu sebab segar ia berkelit ke kanan dengan gugup mengelak serangan Wei Yang yang membarangi kata-katanya tadi. Itulah kejadian di atas loteng tingkat 1. Si maling terbang tidak membalas serangan si gadis, hanya ia lompat ke atas genteng. Enteng sekali tubuhnya, menghampir loteng tingkat 2. Ia mengira kegesitannya sudah tidak ada taranya, tapi bukan main kagetnya ketika ia barusan saja menginjak genteng. Terdengar pula suaranya Wei Yang, kau mau lari. HMM. Tamu datang tidak disambut, itu tidak hormat. Si maling lantas putar tubuhnya, sekarang ia berhadapan dengan si gadis yang tersenyum mengejek kepadanya. Sungguh ia tidak mengira, kalau Wei Yang dapat menandingi kegesitannya, malah kelihatan lebih gesit lagi. Wei Yang ketika jalan keluar hendak pergoki si maling, ia sudah sebat pedang yang biasa ia pakai dalam latihan dengan ayahnya. Dengan senjata itu ia tunjuk si maling sambil berkata, Huicat, kau tak akan lolos dari aku. Si maling tidak menjawab, hanya ia lantas menghunus pedangnya. Bagus kata Wei Yang, mari kita main-main. Kata-katanya ditutup dengan serangan pada dua jurusan. Pertama, ujung pedang si nona seperti menyerang tenggorokan. Ketika si maling bertopeng menangkis, ia tarik pedangnya supaya jangan bentrok dengan senjata lawan, lantas diteruskan menusuk pada kiok tihiat, jalan darah di bagian pundak kiri untuk sekalian menyontek tulang pundak orang. Gerakan ini dilakukan dengan cepat laksana kilat, salah satu jurus yang hebat dari Buwe Hoakim Hoat, Ilmu silat pedang kembang Buwe, yang dinamai Hoakebeng Goat atau kembang mekar memandang rembulan. Tapi si maling bertopeng cukup gesit. Melihat tangkisannya luput sebab pedang lawan cepat ditarik pulang, pundaknya yang diarah si nona ia lakan dengan turunkan pundaknya sedikit hingga ujung pedang tak dapat sasarannya. Aha, boleh juga kata Buwe yang melihat serangannya yang ditujukan pada dua arah luput semua. Berbareng, ia pulantas menyerang pula dengan jurus-jurus yang mematikan. Pedangnya berkelebatan menyambar-nyambar ke arah jalan darah lawan sehingga merupakan tekanan yang berat bagi si maling terbang. Apalagi pikirannya tidak mau melayani si nona lama-lama. Maka begitu ia mendapat lowongan, lantas enjot tubuhnya mencelat mundur ke tepi genteng rumah, dari mana dengan ilmu entengi tubuh ia loncat ke genteng rumah tingkat 1 akan terus loncat ke bagian bawah, lari menghampiri tembok pekarangan. Tubuhnya enteng sekali di waktu ia melompati tembok pekarangan rumah Li Wangwe, dari mana ia teruskan larinya ke arah barat dan melenyapkan diri dalam sebuah rumah besar. Maling itu mengira dirinya tidak dikejar si nona karena beberapa kali ia menoleh ke belakang tidak nampak bayangan yang mengejar apalagi mendengar suaranya si nona. Tapi ia salah hitung. Ia boleh gesit dan dapat menghilang bagaikan setan kalau kepandaiannya itu dihadapkan pada orang biasa atau ilmu silatnya hanya ilmu silat pasaran saja. Tapi kali ini ia menghadapi Bwee Hyang yang kegesitannya cukup tinggi. Tentu saja jejaknya tak luput dari kuntitan si nona. Ketika ia menghilang dalam rumah besar tadi, tiba-tiba Bwee Hyang berdiri tertegun. Sebab rumah itu adalah rumah Tan Wangwe. Ia lantas menduga bahwa Tan Wangwe dalam rumahnya ada pelihara maling, makanya kekayaannya dengan tentu meningkat tanpa orang mengetahui dari mana sumbernya. Si gadis pulang lagi ke rumah. Pikirannya makin yakin bahwa Tan Wangwe telah pelihara maling. Maka ketika keesokan harinya ia ketemu ayahnya, lantas ia menceritakan pengalamannya semalam. Seng ayah terkejut juga mendengar cerita anaknya, lantas ia berkata, Anak Hyang, kau sudah tahu rahasianya pamantan, harap kau jaga mulutmu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggungnya. Pamantan segan dan menghormatku karena dia tahu aku ada seorang yang dipandang tinggi ul penduduk kun Hyang dan dia tahu juga aku berkepandaian tidak rendah dalam ilmu silat. Tapi kalau kita membuat gelara-gara menyinggung kehormatannya, dia tentu akan pandang lagi padaku. Dia dapat datangkan kawan-kawannya dari golongan jahat untuk menghadapi aku karena dia sendiri tidak berani untuk berurusan langsung dengan aku. Ingat, anak Hyang. Wee Hyang mengiakan atas nasihat itu. Tapi ia lupa ketika Cok Ciok, teman mainnya yang menjadi keponakan Tan Wang Wee membanggakan kekayaannya harta wantan di atas kekayaan keluarga lu. Hatinya panas seketika dan mengatakan tentu saja Tan Wang Wee lebih kaya karena dalam rumahnya ada pelihara maling. Kata-kata inilah yang menjadi urusan sehingga Tan Wang Wee mengundang sucoan Semsep yang sangat kesohor kebuasannya untuk menghadapi Li Wang Wee. Dalam pertemuan dengan tamu-tamu undangannya, Tan Wang Wee menanyakan pikiran mereka bagaimana mereka akan bertindak kalau sampai nanti malam masih belum terima kabar dari Li Wang Wee. Giamong Puyeteng dan Sin Mo Likwi ada orang-orang kasar, mereka tidak dapat mengeluarkan pikiran yang baik, maka diminta pikirannya Mojiao Teng Cong, si cakar setan yang banyak akalnya untuk mengusulkan sesuatu untuk kebaikannya Tan Wang Wee. Menurut pikiranku, kata Mojiao Teng Cong, kalau nanti malam Li Wang Wee tidak kirim orang mengabarkan apa-apa kepada kita, sebaiknya kita datangi rumahnya untuk minta keputusan. Kalau dialulusi permintaan Tan Heng yaitu bersedia untuk minta maaf di hadapan umum, kita bikin habis saja urusan ini. Kalau tidak, baik nanti kita lihat gelagat bagaimana, kalau perlu kita gunakan kekerasan untuk menaklukinya. Ah, kau terlalu bertele-tele, kata Puyeteng to aku dari sucoan samset. Kau benar to aku, jika terlalu berliku-liku. Kita ambil jalan pendek saja, kalau nanti dia tidak mau meluluskan permintaan Tan Heng, kita habisi saja jiwanya Sin Mo Likwi menyatakan pikirannya. Kita harus pakai jalan lunak dahulu, kalau bisa kita jangan sampai bertempur dengan dia, Mo Jiao perkuatkan usulnya. Memangnya Jietek takut tanya Puyeteng, si to aku. Hahaha Sin Mo Likwi tertawa. Biasanya Jiko paling berani, mengapa di sini menghadapi Li Wang Wee saja jadi? Ketakutan. Tan Wang Wee sementara itu tinggal membungkam. Begitu juga dengan Tan Kong Chu, anaknya yang disuruh mengundang sucoan samset. Mo Jiao tengcong jadi serba salah. Si Cakarsetan memang ada sedikit juri, seolah ia cari keterangan bahwa Li Wang Wee selainnya ia sendiri ilmu silatnya tidak renah, juga ada anak darahnya yang membantu. Kabarnya hartawan Li itu juga banyak mempunyai sahabat dalam bulim. Menurut pikirannya, lebih baik digunakan jalan damai saja. Keterangan yang ia dapat itu tidak ia beritahukan kepada dua kawannya karena kuatir ia dikatakan pengecut. Tapi akhirnya si setan sakti likwid telah mengatakan juga hingga membuat ia jadi serba salah. Belum ia dapat menyatakan pikirannya lagi, tiba-tiba Tan Wang Wee berkata, Memang, untuk menaikkan pamernya sucoan samset, lebih baik ambil jalan pendek saja. Kau maksudkan apa jalan pendek itu? Tanya Mo Jiao tengcong. Kalau Li Wang Wee tidak mau menurut perintahku, lebih baik jiwanya dihabiskan saja, jawab Tan Wang Wee. Mo Jiao tengcong kalah suara, maka selanjutnya ia membungkam. Demikianlah, ketika seng malam tiba belum juga diterima kabar apa-apa dari pihak hartawan Liu, maka tiga algojo dari sucoan itu, diiringi oleh Tan Kong Chu telah menyatroni rumahnya Li Wang Wee. Tan Wang Wee sendirian tidak turut karena ia malu hati kalau sampai di rumahnya Li Wang Wee ia mesti tarik urat dengan cuan rumah. Di pekarangan rumah, kedatangan mereka disambut oleh Li Wang Wee sendiri. Cuan rumah kelihatan ramah tamah, sedang pihak tamu sangat sombong sikapnya. Tidak termasuk Mo Jiao yang pandai menggunakan otaknya. Ia melihat Li Wang Wee bertubuh sedang tingginya, agak gemuk, memelihara jenggot yang bagus. Romannya berwibawa, keras wataknya meskipun kelihatannya ia sangat ramah tamah. Tamu-tamu diundang masuk ke ruangan tengah, di mana sudah disiapkan barang hidangan seperlunya. Rupanya hartawan Liu sudah menduga akan kedatangannya mereka, maka ia sudah suruh pelayan-pelayannya mengadakan meja perjamuan sederhana. Tan Kong Chu dan Li Kui yang lagaknya paling tengik. Terutama Tan Kong Chu yang seolah-olah membanggakan para pahlawannya, amat menyebalkan tingkahnya. Aku tidak melihat ayahmu turut datang, di mana dia, anak Sin. Tanda tanya-tanya Li Wang Wee pada Tan Kong Chu ketika mereka sudah sama-sama ambil tempat duduk. Tan Kong Chu pelototkan matanya sebelum ia menjawab pertanyaannya Li Wang Wee. Di waktu dalam keadaan biasa, dua keluarga, Liu dan Tan, ada baik satu dengan lain, malah Li Wang Wee tidak melarang Tan Kong Chu sesudah masing-masing meningkat dewasa untuk datang ngomong-ngomong dengan Bu Wee Yang, putrinya, karena Tan Kong Chu teman sepermainan Sinona di waktu mereka masih kecil. Jadi persahabatan keluarga Tan dan Li Wei itu sudah sejak lama. Apa mau sekarang terbit bentrokan yang sesungguhnya amat disayangkan? Sebenarnya Tan Wang Wee sendiri segan bentrokan dengan Li Wang Wee karena urusan tersebut. Hanya persoalan kecil saja. Tetapi lantaran adanya hasutannya Tan Kong Chu, anak muda itu sangat gemas pada Bu Wee Yang yang menolak menjadi istrinya malah menghinanya bahwa dalam rumahnya ada pelihara maling. Panggilan Li Wang Wee pada Tan Kong Chu biasa saja, memanggil namanya sebagai juga orang tua itu memanggil anaknya sendiri. Setelah pelototil Li Wang Wee, Tan Kong Chu menjawab, ayah tidak perlu ketemu Paman. Dia bilang kalau Paman mau kasih kabar, katakan saja padaku. Jawaban yang amat kurang ajar, malah matanya pakai melotot segala. Tapi Li Wang Wee tidak jadi marah. Ia tetap sabar. Anak Sin, kata Li Wang Wee. Jawabanku singkat saja. Aku dapat mohon maaf pada ayahmu, tapi tidak di hadapan umum. HMM. Justru ini kita tidak mau terima kata Li Yung Sin mendengus. Habis, kau mau apa tanya Li Wang Wee, jadi habis sabar rupanya melihat sikap yang tengik dari si anak muda ceriwis menurut Bu Wee Yang. Melihat keadaan sudah mulai panas, Mojiao Teng Cong menyela. Li Wang Wee, kedatangan kami ke sini adalah hendak mendamaikan urusan bukan hendak mencari ribut dengan keluarga Saudara Li U. Aku pikir, sebaiknya Saudara Li U mengalah saja dan suka memohon maaf di depan umum. Dengan begitu urusan menjadi beres. Saudara ini siapa tanya hartawan Li U yang pura-pura tidak tahu. Mereka adalah Giamong P.U.Y. Teng, jawab Teng Cong seraya menunjuk pada Saudara tuanya. Aku sendiri bernama Teng Cong, sedang dia adalah Sin Mo Li Kuo. Kami bertiga, entah bagaimana anggapan orang dalam dunia kangong, telah mendapat julukan Su Choan Sam Set. Julukan ini dilebih-lebihi. Li Wang Wee angguk-anggukan kepalanya sambil mengurut kumisnya yang panjang. Jiko, untuk apa banyak omong? Lekas, bikin beres saja kata Sin Mo Li Kuo sambil matanya melotot pada Li Wang Wee. Hartawan Liu berlagak pilon atas sikapnya si berwok jahat. Aku sudah katakan, kata Li Wang Wee. Apakah Saudara Teng tidak dengar jawabanku pada anak Sin barusan? Berak tiba-tiba terdengar suara piring mangkok di atas meja beterbangan. Sayur pada tumpah berlelahan gara-gara Giamong P.U.Y. Teng yang mengebrak meja dengan telapak tangannya yang besar. Kepala batu bentaknya pada tuan rumah. Aku mau lihat kepandayan apa yang kau mau perlihatkan di hadapan Su Choan Sam Set. Teng Chong tidak setuju dengan kelakuan Seng To Ako yang berangasan itu tapi perbuatannya sudah terjadi, maka ia tinggal menanti reaksi dari tuan rumah saja. Meskipun Li Wang Wee tidak senang akan kelakuannya si Mat The Satu, ia masih bisa menahan sabar. Katanya, aku si tua. Tidak berguna lagi tapi untuk melayani kau seorang kasar, rasanya masih belum tentu. Kau berani sama Su Choan Sam Set bentak P.U.Y. Teng, marah dia. Su Choan Sam Set lain, tapi dengan kau, aku tidak tinggal lari sahut tuan rumah. P.U.Y. Teng bangkit dari duduknya. Ia tertawa gelak-gelak sambil katanya, mari, mari di luar kita coba, berbareng tubuhnya, enteng sekali, melesat ke arah pintu. Li Wang Wee tidak takut. Ia pun bangkit dari duduknya, lantas jalan keluar. Di pekarangan ia lihat P.U.Y. Teng sudah berdiri menanti. Tidak sampai tarik urat lagi, mereka telah berhadapan, lantas bergeberak. Teng Chong dan Li Kui tidak berani datang mengeroyok Li Wang Wee karena mereka tahu akan adatnya Seng To Aku. Kalau ia belum kalah belum mau dibantui saudara-saudaranya. Maka juga mereka tinggal menonton saja. Dua macan berkelahi, tentu saja sangat ramai. Li Wang Wee mainkan B.U.Y. Hoa Chiang Hoat atau ilmu pukulan kembang B.U.Y. Sedang di pihaknya Giamong P.U.Y. Teng menggunakan Eng Jiao Kang atau tenaga kuku Garuda untuk melayani lawan. Li Wang Wee mendesak lawannya dengan pukulan-pukulan halus tapi mantap, tapi dilayani dengan sambaran tangan yang keras berat oleh Giamong P.U.Y. Teng yang menggunakan ilmu pukulan Eng Jiao Kang. Tidak kecewa Giamong P.U.Y. Teng sebagai To Aku dari sucoan Semset karena ilmu pukulannya itu saban-saban membuat lawannya tergetar. Dari berimbang, pelan-pelan tampak Li Wang Wee keteter. Li Wang Wee merasa cemas dengan kepandainya karena ia yakin bahwa ia bukan tandingannya Giamong P.U.Y. Teng. Dalam keadaan yang cemas itu, hatinya menjadi makin cemas ketika ia mendengar beradunya senjata dan melihat puterinya Bu Wee yang sudah bergebrak dengan Tan Kong Chu. Ia menghawatirkan keselamatan puterinya yang tersayang itu, maka perlawanan yang diberikan pada musuhnya tidak sebagaimana mestinya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba berkelebat tangannya Giamong P.U.Y. Teng hendak mencengkeram dadanya, ia geser kaki kirinya berkelit dari cengkerama ke arah dada, tapi ia lupa datangnya tangan kiri musuh yang menjamret pinggangnya. Tanpa ampun lagi ia terkulai roboh setelah menjerit perlahan. Giamong P.U.Y. Teng telah menggunakan tipu pukulan sepeksi atau terkaman singa untuk merobohkan lawannya. Jeritan Liu Wang Wee di waktu terkulai roboh di susul jeritan lain ialah jeritan Tan Kong Chu yang tulang pundaknya kena disontek ujung pedang Bu Wee Hyang. Setelah merobohkan lawannya, Bu Wee Hyang lantas enjot tubuhnya mencelat ke arah tempat ayahnya bertempur. Tapi sudah terlambat karena ayahnya sudah roboh dan tidak bangun lagi. Alisnya si nona berdiri, saking gusarnya ia membentak Giamong P.U.Y. Teng, manusia jahat. Kau apakan ayahku? Aku akan adu jiwa denganmu. Kata-katanya ditutup dengan serangan pedangnya yang tajam. Tapi Giamong P.U.Y. Teng bukannya Tan Kong Chu sebab dengan satu elakan saja pedang si nona menemui sasaran kosong. Ketika ia tarik pulang pedangnya hendak menyerang lagi, di depannya sudah ganti orang. Itulah si berwok li kui yang mengis. Nona manis, kau jangan main-main dengan toa koku. Untung dia tidak biasa layani bangsa perempuan. Kalau tidak, HMM, jangan harapmu kamu yang cantik akan tetap utuh. Itulah kata-kata sin mo li kui yang enak untuk si berwok sendiri tapi tidak enak untuk telinganya si nona. Tidak heran kalau bui eh yang menggerang disusul dengan serangan pedangnya ke arah orang punya jalanan makanan, kerongkongan, tapi si setan sakti sambil ketawa hahaha hehehe berkelit, nona manis jangan galak-galak menggoda si muka berwok. Bui eh yang makin meluap pamarahnya, pedangnya menyambar-nyambar tapi si berwok hanya berkelit sana-sini tanpa melakukan serangan membalas. Malah menggodainya makin menjadi membuat si nona tak dapat mengendalikan amarahnya. Ia menempur dengan serangan-serangan dekat, justru inilah kesempatan untuk si berwok berlaku ceriwis. Coba ulurkan tangan untuk menyolek pipi yang putih dari bui eh yang. Untung bui eh yang masih awas, ia dapat menyelamatkan mukanya dari colokan likui yang kurang ajar. Ketika di lain saat si berwok mau menyolek lagi, ia babat tangan orang tersebut dengan pedangnya hingga si ceriwis amat kaget. Kalau tidak secepat kilat ia tarik pulak tangannya yang bangor. Jangan kejam-kejam, nona, ia menggodai bui eh yang. Jangan kejam-kejam.